Iblis Sungai Telaga Jilid 55. Tindakannya Im Chiu Itmo yang pertama-tama ialah menitahkan kelima bajingan dari Chuliong Tu, yang telah roboh di bawah pengaruh gaibnya, pergi menghadang dan menyerang Ithiong bertiga. Di luar dugaan, kelima bajingan gagal, bahkan dua hilang jiwa, dua lagi terluka. Karenanya, Im Chiu Itmo memanggil Lem Hang Hoan pulang. Ek Toa Biao melihat Ithiong bertiga, ia khawatir anak muda itu dapat mencari jalan rahasia, setelah berpikir, mereka sengaja membuat Soe Hun Sian Li pergi memperlihatkan diri, supaya sehabis itu, si orang utan nanti mengajak Ithiong bertiga mendatangi pesawat rahasia mereka, agar mereka itu kena terjebak. Segera setelah dapat membuat tenang pada si orang utan, Yabie lantas mengajaknya berbicara, minta dia suka menunjuki jalan keluar, ialah jalan yang tadi diambil si orang utan sendiri. Soe Hun Sian Li tetap binatang, dia tidak tahu perangkapi Im Chiu Itmo. Kita tidak berhasil mendapati jalan keluar itu, tidak ada halangannya kalau Soe Hun Sian Li yang menunjuki, kata Ithiong setelah Yabie memberitahukan si orang utan dapat menjadi penunjuk jalan. Kiao Win sebaliknya mengernyitkan alisnya. Dia berpikir keras. Sia-sia saja percobaan kita mencari jalan keluar, katanya selang sesaat. Tetapi Soe Hun Sian Li dapat datang kemari dengan mudah saja, tanpa dia mendapat selaka, inilah aneh. Aku rasa pada ini mesti ada rahasianya, walaupun Nona Chiu Mengatakan demikian, Yabie tapinya tidak takut. Lihai ia Im Chiu Itmo menggunakan racunnya serta kepandainya orang-orangnya, semau telah kita kenal. Katanya gagah. Karena itu, apalagi yang harus kita buat takut Kiao Win menghala nafas. Kau benar, adik, katanya. Akan tetapi apakah barusan kau tidak lihat kera munculnya orang-orang Chuliong Tu itu serta kera kaburnya yang satunya? Bukankah mereka pun mengambil jalan serupa datang dan perginya? Kenapa kita justru gagal mencari jalan rahasia itu kakak benar, berkata Hit Hiong. Di sini tentu ada rahasianya. Meski demikian kakak, justru karena kita tidak berhasil mencari jalan keluar itu, kenapa kita tidak mau pakai perantaraannya orang utan ini? Biarlah dia yang menunjukkan jalan ya, biar dia menjadi penunjuk jalan kita ya biye campur bicara. Marilah kita ikuti Soh Hun Sian Li, lainnya hal biar kita lihat saja biar bagaimana Kiao Win mesti menyetujui nona kecil itu. Memang mereka tidak mempunyai pilihan lain. Baiklah, katanya di akhirnya. Asal kita waspada begitulah mereka berangkat. Ya biye menyuruh orang utannya jalan di depan mereka. Mereka menempuh pula jalan kecil tadi di mana mereka telah berjalan bulat-balik tanpa hasil setibanya di depan jurang, si orang utan sudah lantas berlompat turun. Ketika itu tengah hari, jurang yang tadi tertutup uap, sekarang uapnya telah buyar. Hit Hiong heran melihat Soh Hun. Sian Li berlompat turun, segera ia menyusul ke tepiannya jurang, untuk melongo ke bawahnya. Cahaya matahari dapat menembus terang sekali ke dalam jurang itu. Maka di situ tampak sebuah apa yang dinamakan batu rebung, yang muncul nonjol panjang tiga atau empat tombak, yang berupa mirip sebatang pengelari melintang di antara jurang atas dan dasarnya. Tadi itu, sebelum uap buyar, ia beramai tak melihatnya. Si orang utan berdiri di atas batu panjang itu, dia berpekek-pekek sambil menggerak-geraki kaki dan tangannya. Kia Win dan Yabie telah turut melongo ke dalam jurang itu. Pasti ada gua di tempat di mana batu itu menonjol, kata Nona Chio. Hanya, kalian tunggu. It Hiong menyela, nanti aku lompat turun buat melihatnya. Belum habis kata-kata itu diucapkan, orangnya sudah berlompat turun, untuk menaruh kaki di batu panjang itu, yang jaraknya dari atas cuma tujuh atau delapan tombak. Mudah saja buat si anak muda turun ke situ karena kemahirannya ilmu ringan tubuh tangga mega serta ilmu pedang melayang Gekiam Hui Heng Sud. Juga mudah saja buatnya mendapati gua, atau lubang seperti diterkakiau Win. Karena gua justru merupakan mulut terowongan. So Huncian Li menunjuk pada mulut gua, kembali dia berpeki berulang kali. It Hiong mengawasi. Mulut gua itu gelap. Dan dari situ bertiup keluar angin silir. Kecuali angin halus itu, tidak ada suara lainnya. Anak muda kita segera menggunakan otaknya. Di dalam situ mesti ada orang yang menjaga atau telah dipasangi perangkap yang berbahaya. Mari kata It Hiong yang terus menarik si orang utan buat diajak berlompat naik pula. Adakah jalanan di situ ya biar paling dahulu menanyasi anak muda. It Hiong tertawa. Di situ ada sebuah mulut gua, sahutnya. Hanya entahlah, gua itu menembus ke perut gunung atau ke bawahnya, bagus seru si nona polos. Mari kita turun dan ia maju ke tepian jurang, bersiap lompat turun ke dalamnya. Tahan mencegah Kiawin sambil menarik lengan orang. Kemudian dia menoleh kepada It Hiong, untuk bertanya, Adik, bagaimana penglihatanmu mengenai gua itu jika aku tidak keliru menerka? Sahut orang yang ditanya, itulah mesti salah sebuah gua sarangnya Imciu Ritmo, alis si anak muda bangkit, tampangnya menjadi gagah sekali ketika ia menambahkan, namun, walaupun itu adalah sarang naga atau sarang harimau, pasti aku akan menerjang memasukinya. Kiawin membuka mat celebar memandan si anak muda, lalu dia tertawa. Melawan harimau tanpa bersenjata atau menyeberangi sungai tanpa perahu, itulah yang dinamakan kegagahannya si orang biasa saja, katanya. Adik, apakah kau tak khawatir orang Kang Ou menertawakanmu? Andia kata mereka mendengar tentang kerelakumu ini It Hiong melengap. Ia sadar yang barusan ia telah terlalu menuruti suara hatinya sendiri. Segera ia menatap nona di depannya itu. Terhadap kakak seperguruan ini, di sebelah rasa cintanya, ia pun sangat menghormatinya. Lalu, sendirinya, ia pun tertawa. Kau benar, kakak, katanya kemudian. Nah, apakah kakak telah memikir sesuatu ya biaya sebaliknya berdiri bengong mengawasi bergantian muda dan mudi itu? Ia pun insyaf akan kecerdasannya Kiawin, maka diam-diam ia menjadi menaruh hormat sekali. Kiawin dengan perlahan menggeleng kepala. Di saat ini, aku belum memikir apa-apa, sahutnya halus. Aku cuma ingat bahwa di sini ada fakdahnya jika kita gunakan bunyi pepatah yang berkata melempar batu buat menumpang tanya jalanan, pepatah itu berbunyi tau-sak bun-wau, melempar batu, menanya jalan. Dengan menuruti pepatah itu, orang biasa melempar batu dari atas ke bawah atau ke sebelah depan, guna kemudian mendengari jatuhnya batu itu, guna mengetahui reaksinya. Hanya di sini, pekerjaan itu sulit juga. Untuk melempar, atau menimpukan batu, ke dalam mulut gua, orang mesti berdiri di palangan batu itu. Batu panjang itu sebaliknya meluncur hanya sebatang dan sekitarnya jurang, maka kecuali berlompat ke atas, ke kiri dan kanan atau ke dasar jurang, semua itu berbahaya. Bagaimana apabila muncul reaksi yang mengancam hebat? Orang sukar menangkis atau berkelit, atau orang bakal tercemplung ke dasar jurang. It Hiong menggunakan otaknya selekasnya ia mendengar kata-kata si nona, karena ia berpikir itu, ia tidak lantas membuka mulutnya. Kiao Win bersenyum mengawasi pemuda itu. Adik, katanya, buat apa kita memikir lama-lama? Menurut aku, kita gunakan saja ilmu Kiao Keng. Oh suara It Hiong mendengar perkataannya si nona. Ia bagaikan baru mendusin dari tidurnya. Ia biaya sebaliknya tidak mengerti. Kakak Kiao Win, apakah itu Kiao Keng tanyanya? Menurut arti biasanya, Kiao Keng berarti tenaga kekuatan yang dikendalikan kecerdasan. Kiao Win mengawasi nona itu sebentar, lalu ia bersenyum. Biarlah Kak Kang Hiongmu melakukan itu buat kau lihat sahutnya kemudian. Lalu ia menuntun nona itu, buat diajak memungut tujuh atau delapan buah batu sebesar telur, batu mana terus mereka letaki di tepian jurang. It Hiong tertawa. Kata dia, Kakak, siapakah yang sangka bahwa Kiao bermain-main kita menggunakan batu di Pei Nia sekarang ada gunanya di gunung Hekseksan ini? Nona Chiyo tidak menjawab, ia cuma bersenyum. It Hiong lantas mengerahkan tenaga dalamnya, Hian Bun Sian Tian Hie Kang, untuk menyalurkan ke tangannya kiri dan kanan, setelah itu kedua tangannya itu menjemput batu sebesar telur itu, beberapa buah. Di lain saat, cepat sekali, ia sudah lantas perlihatkan kepandainya. Dengan digeraki sebagai dipentil, sebuah batu lantas terpental, yang mana disusul dengan pencilan lainnya. Luar biasa cepat adalah batu yang terpentil belakangan, yang menyusul batu pencilan terdahulu. Bedanya ialah pencilan pertama rada perlahan, pencilan belakangan sangat cepat hingga yang pertama tercandak dan terhajar keras, karena mana, batu terdahulu itu mental keras ke arah mulut gua. Ya biye heran dan kagum menyaksikan batu dapat dibikin terpental demikian macam. Hebat serunya girang sekali. Kakak Hiong, sungguh kau pandai justru orang memujinya, It Hiong sudah menyentil pula, sampai buat keempat kalinya. Hiong sementara itu mendekam di pinggiran jurang, buat memasang telinga, guna mendengar hasilnya permainan Tau Sok Bun Lou itu. Ia tak usah menanti lama akan mendengar sambutan dari dalam gua itu. Jawaban yang datang setiap batu mental masuk ke dalam gua, jawaban itu berupa menyambarnya senjata-senjata rahasia yang Di sinarnya matahari bercahaya kebiru-biruan. Itulah sinar yang menandakan senjata rahasia itu tadinya telah diceluk dahulu ke dalam racun. Itulah pula pelbagai pisau belati, anak panah dan pinyau. Karena Ia Tiong melanjuti timpukan istimewanya itu, maka juga Kiao Win bersama Ya biye terus memunguti dan mengumpuli batu-batu kolar sebesar telur itu, sampai serangan-serangan senjata rahasia itu berhenti, baru mereka turut berhenti juga. Ya biye heran, tetapi Ia lantas berkata, serangan senjata rahasia sudah berhenti, mari kita turun akan memasuki gua. Tunggu dulu kata Itiong, tangannya masih menggenggam batu. Dalam waktu perang orang tak pantang berlaku palsu. Maka itu, kita harus waspada. Siapa tahu kalau musuh menggunakan akal liciknya, Ya biye mendengar kata, Ia mundur pula. Kata-katanya kakak Hiongnya itu benar sekali. Kiao Win bertindak ke tepi jurang, akan mengawasi ke mulut gua tadi. Aku mendengar suara banyak kaki bergerak-gerak katanya seraya memasang telinga. Rupanya beberapa orang lagi berjalan mundar-mandir hanya tibanya di mulut gua, mereka pada berhenti, apakah kakak telah mendengarnya dengan jelas ya biye tanya. Kenapa mereka pada berhenti di mulut gua? Kenapa mereka tak berani muncul? Kiao Win mengerutkan alisnya, terus ia menghela nafas. Mungkin sekali merekalah orang-orang yang telah makan obat jahatnya. Injiritmo, sahutnya. Mereka itu tak jardas lagi, semua gerak-geriknya menuruti saja kendalinya si bajingan tunggal. It Hiong melemparkan batu di tangannya, ia berjalan mundar-mandir. Otaknya bekerja. Lewat sesaat, ia mengangkat kepalanya, menoleh kepada Kiao Win. Bagaimana sekarang? Tanyanya pada si Nona. Mereka tidak mau muncul, kita sebaliknya tidak mau turun. Habis, sampai berapa lamakah kita harus menanti kita lihat saja, sahut Nona Chiyo. Buat kita, tindakan yang utama ialah kita memasuki goa di luar sangkaan mereka, supaya mereka dapat dikekang. Adia kata mereka menyerang dengan senjata rahasianya. Kita harus menjaga diri agar kita tak terkena senjata rahasia beracun dan tidak nyemplung ke dasar jurang. Ya biya terkejut. Sungguh hebat apabila mereka sampai terjemplung. Kakak benar katanya kemudian. Ia menyendarkan tubuhnya pada tubuhnya Kiao Win, nampaknya ia seperti takut nanti jatuh ke dasar jurang itu. It Hyong berdongkol, ia menjemput pula beberapa buah batu tadi. Akan aku coba katanya. Hendak aku menggunakan ilmu Gie Kian Hui Hang Sud. Kakak berdua menunggu sampai aku memanggil, baru kalian lompat turun ke jurang ini buat menyusulku. Berkata begitu, si anak muda menghunus pedangnya, buat terus diputar, hingga terdengar suara anginnya yang keras. Mendengar suara itu, mendadak ia melongong. Karena mendadak ia ingat, itu bukanlah kenghang Kiam, pedang mustikanya. Bahwa pedang mustikanya justru ada yang curi. Pasti, dengan pedang biasa itu, kemahirannya akan berkurang. Kiao Win belum pernah menyaksikan ilmu pedang Gie Kiam Hui Hang Sud dari adik seperguruannya itu, ia mengawasi dengan prihatin. Ia pun memesan, adik, kau berhati-hatilah, jangan kau terlalu menempuh bahaya, aku mengerti, sahut It Hyong, yang lantas saja berlompat, sedangkan pedangnya ia putar hebat, lantas mengeluarkan sinar berkelebatan. Berbareng, tubuh manusia dan pedang mencelat ke dalam jurang, terus melesat ke mulut gua. Matanya Kiao Win berkunang-kunang melihat gerakan si pemuda yang demikian cepat itu. Menyusul itu, satu bayangan tubuh pun turut berlompat ke dalam gua. Segera terdengar beberapa kali suara tertahan, menyusul mana lantas terdengar juga suara nyaring dari It Hyong, kalian turunlah Kiao Win dan Yabiyai sudah siap sedia, akan tetapi, mendengar panggilan itu, mereka melengak juga. Lantas mereka saling melirik, baru mereka lompat menyusul. Gua gelap gulita, akan tetapi samar-samar tampak beberapa buah mayat menggelepak di tengah jalan. Lewat tiga atau empat tombak, terowongan mulai menikung. Dari sebelah dalam, segera terdengar suara nyaring dari beradunya alat senjata, juga terdengar bentak-bentakan. Kiao Win menarik bajunya Yabiyai, buat diajak lari terlebih keras pula, menyelusupi jalan maju lebih jauh, akan mencari suara berisip itu. Lagi kira sepuluh tombak, setelah sebuah kikungan, orang telah keluar di mulut gua yang lainnya, maka di situ tampak suatu pemandangan alam dari tanah pegunungan. Di situ, kedua nona menyusul Leet Hiong yang justru lagi masuki pedangnya ke dalam sarungnya. Pemuda itu berdiri tenang di sebuah tempat mirip pengempang kering, di sekitarnya rebah berserakan tujuh atau delapan tubuh dari orang-orang yang berseragam hitam, yang pakaiannya bermandikan darah, tak ada yang tubuhnya berkutik. Yabiyai mengawasi semua mayat itu, lantas dia tertawa. Sungguh kau hebat luar biasa, kakak Hiong pujinya. Kiao Min sebaliknya menghela nafas. Semua ini ada akibatnya kejahatan dari Im Chi Ritmo, katanya. Inilah badai pembunuhan disebabkan kelicikan dan kekejamannya ketika itu keduanya telah sampai di depannya si anak muda. Kiao Min lantas memandang ke sekitarnya. Ia melihat dinding gunung di seputarnya itu, tinggi umpama kata mirip langit. Cuma di tempat mereka berdiri, yang tanahnya datarnya cukup luas. Sekitar 3-40 tombak, tak ada tumbuh rumput. Semua batu karang telah berubah menjadi hitam. Di sebelah depan, jauh sepanahan, terlihat sederet rumah batu, rumahnya katai, katai juga semua pintunya. Deretan rumah itu bagaikan menghadang jalanan. Tak ku sangka di dalam gua terdapat melulu orang-orangnya Im Chi Ritmo, kata Yit Hiong pada Nona Chi Ritmo. Syukur kepandayan mereka biasa saja dan diantaranya tak ada pemimpin yang lihai. Aku cuma mendapatkan pesawat rahasianya yang mengobrol pelbagai senjata rahasia tadi, mungkin si pemimpin sudah mundur teratur ke dalam deretan rumah batu, Kiao Win mengutarakan dugaannya. Jangan-jangan mereka akan bertahan di dalam rumah itu, peduli apa kata Yabiye menyela. Apa yang harus dibuat takut? Dapatkah deretan rumah-rumah itu menghadang ilmu Gie Kian Hui Hang Sud dari kakak Hiong begitu si Nona menutup mulutnya, begitu mukanya menjadi merah. Di depannya Kiao Win, ia menyebut orang dengan kakak Hiong. Ia likat sendirinya. It Hiong sebaliknya, mengawasi deretan rumah batu itu. Ia katanya kemudian. Tak peduli di dalam rumah itu ada pemimpinnya yang lihai atau pelbagai macam senjata rahasianya yang beracun, kita toh harus menyerbunya panas hatinya karena pertempuran barusan, anak muda ini tak lagi berhati-hati seperti semula. Tepat itu waktu tampak So Hun Cian Liang tadi lari di depan sudah lari kembali. Di belakang dia terlihat dua orang mirip bayangan-bayangan lari mengejar dengan keras sekai. Mereka itu muncul dari salah sebuah jendela rumah batu itu. Hanya sebentar, si orang utan dan pengejarnya sudah sampai di depannya It Hiong bertiga. So Hun Cian Li berpekek. Tak hentinya, dia kelabahkan. Inilah sebab di punggungnya menancap sebatang pedang yang berkilauan, yang pasti adalah cerum beracun. Dia berkulit tebal dan kuat, dia toh tak tahan nyerinya. Melihat lukanya si orang utan, Kiao Win lekas berkata pada It Hiong, Adik, So Hun Cian Li dilukai senjata beracun, lekas kau obati padanya. Nanti aku yang menghadapi musuh, Ia biay gusar sekali mendapat kenyataan binatangnya itu telah dilukai, dengan metel, terbuka lebar dan bijinya bagaikan terputar, ia sudah lantas meloloskan ularnya dari libatan pada pinggangnya, tanpa membuka mulut lagi, ia maju mengikuti nona Cio menghampiri musuh. Dua orang yang keluar dari rumah batu itu berseragam singsat, kampang dan mat mereka tampak sangat bengis. Mereka berhenti berlari, untuk segera mengawasi tajam kepada kedua nona yang menghampirinya. Kiao Win lantas mengenal Yantio Siang Cian, sepasang si kejam dari wilayah Yantio, Provinsi Chile, ialah dua saudara Lenggan dan Leng Ciaw. Yang mencolok metu dari dua orang itu yakni masing-masing kehilangan tangan kanan dan tangan kirinya, yang lenyap selama pertarungan di puncak Kiao Jet Hang di Gunung Taisan selama diadakan pertemuan besar kaum sesat dan golongan lurus. Bahkan yang menebasnya kutung justru Kiao Win bersama Gio Peng. Dahulu itu, Kiao Win berlaku murah hati, dia tak membasmi terus, siapa tahu sekarang mereka itu muncul pula di depannya di Gunung Hekseksan Yantio Siang Cian tidak merasa berhutang budi, sebaliknya, mereka bersakit hati, maka itu sesudah. Meninggalkan Gunung Taisan, mereka mengobati diri dan seterusnya pergi mencari guru, akan belajar silat terlebih jauh, maka sekarang, kalau mereka bertempur, selalu bekerja sama. Dengan berdiri berendeng dan rapat, mereka seperti masih mempunyai sepasang tangan kiri dan kanannya. Mereka pula masuk dalam rombongannya Im Chiu Ritmo hingga mereka menjadi pandai menggunakan senjata beracun, bahkan mereka diajari juga ilmu silat Tau Loh Chiang, hingga mereka diandali Im Chiu Ritmo sebagai pembantu-pembantu setia dan liai, guna nanti dia menjegoi dunia Kang Ong. Melihat Nona Chiu, yang diakenali, Lenggan tertawa mengejek berulang kali. Hektometer, budak bau hardiknya. Nyata di sini kita bertebu pula. Tak nanti kami melupakan sakit hati terkutungnya tangan kami, maka sekarang kami mau menuntut balas berikut bunganya Tia Win tertawa. Tak kusangka kalian berdua, kegalakan kalian masih tak berubah katanya. Percuma saja ketika di puncak Tia Wujit Hang aku menaruh belas kasihan kepada kalian Leng Chiu gusar sekali. Dengan tangan kirinya, tangan semungga menggainya itu, dia menghunus goloknya, untuk dikibaskan. Chiu kiawin bentaknya. Kau kurangilah ocehanmu yang tak ada gunanya itu. Paling baik tak serahkan nyawamu Lenggan juga mencabut golok dengan tangan kanannya yang tunggal, terus dia melangkah maju hingga berdua. Saudara, mereka berdiri berendeng rapat, hingga mereka tampak seperti seorang dengan kedua tangannya lengkap. Dilihat dari berkiluannya golok mereka, tak usah disangsikan lagi yang kedua golok itu pernah direnam atau telah dipakaikan semacam racun. Yabie tidak puas menyaksikan lagakannya dua orang yang bertangan buntung itu. Dia berlompat maju seraya memutar ularnya, untuk diteruskan dipakai menyambar mukanya dua orang yang jumawa itu. Ular hijau itu mengulur lidahnya, buat dibuat main, sedangkan matanya bersinar beringas. Melihat ular itu, yang Tio Xiang Qian yang ada orang-orang Kang Ong berpengalaman menjadi kaget. Sian Leong seru mereka berbareng. Ternyata mereka mengenali Sian Leong, si ular beracun, naga sakti. Lantas mereka berlompat mundur, sebab mereka takut nanti kena dipagut ular lawan itu. Meski demikian, habis mundur mereka berlompat maju pula, kali ini untuk menebaskan golok mereka. Niat mereka agar ular itu dapat dibacok kutung. Yabie menarik pulang ularnya, atas mana ia lantas diserbu. Kedua saudara leng maju terus sambil mengulangi serangannya, kali ini golok mereka mencari sasaran pada bahu dan perutnya si nona. Hebat serangan serempak itu. Nyata sekali, walaupun tangan mereka masing-masing kurang satu, sekarang ini mereka itu berlipat lihai daripada semasa di puncak Tiao Jin Hong. Yabie sudah cukup berpengalaman, tetapi toh belum pernah ia kena dibikin repot senjata begini cepat, maka juga ia berkelahi dengan waspada. Leng Kiao bukan saja kejam, dia juga jel bahkan cabul. Selamanya dia menusuk atau membacok ke arah perutnya si nona, membuat nona itu mendongkol berbareng jengah hingga mukanya menjadi merah. Tentu sekali, ia gusar bukan main. Muridnya Kip Hiat Hangbo bukan sembarang murid, karena panas hatinya, nona polos itu jadi menggertak giginya. Ia memasang metu dengan tajam. Begitulah ketika golok menyambar ke bahunya, ia berkelip dengan dibarengi gerakan kaki angin puyuh di tanah datar. Tubuhnya bagaikan melilit dengan lincah sekali, hingga ia bebas dari ancaman maut. Jangan kata tubuhnya, ujung bajunya pun tidak berkenalan dengan golok lawan. Karenanya, kontan dia membalas dengan meluncurkan ularnya ke dada orang. Cepatnya gerakan senjata kedua belah pihak tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Itulah bagaikan berkelebatnya Seng Kilat. Leng Gan dan Leng Kiao merasa heran, kaget dan kagum. Nonah yang baru berusia 7 atau 18 tahun ini ternyata lihai luar biasa, sebab ia sanggup menyelamatkan diri dari serangannya dengan jurus silat golok Giyok Sakhun Tua atau Batu Kemala terbang berhamburan. Itulah suatu jurus mereka yang lihai sekali. Sudah musuh lolos, lantas mereka pun dibalas serang dengan sama hebatnya, sebab pular hijau itu, si naga sakti, meluncur ke depan mereka. Terpaksa dua saudara itu bergerak mundur seperti semula tadi. Yabi Yek pun mengerti ancaman bahaya dari musuh barusan, maka itu selagi kedua musuh mundur, ia tidak menyusul, sebaliknya, ia berdiri dam untuk menatap kedua musuh itu. Diam-diam di dalam hatinya ia mengucap syukur yang barusan ia dapat menyingkir dari ancaman maut. Jantungnya memukul keras, nafasnya pun mendesak. Seperti si nona mengawasi lawannya, kedua lawannya pun menatap tajam pada nona itu. Mereka heran sekali. Giyok Sakhun juga kaget ketika melihat Yabi Yek terancam bahaya, hampir ia berlompat membantunya, buat menghindarkan dia dari bahaya atau segera ia mendapat kenyataan kawan itu lihai, tubuhnya ringan dan gesit dan pengalamannya pun cukup. Ia merasa hatinya lega. Walaupun demikian, tidak dapat ia membiarkan kawan itu tetap melayani dua orang musuh yang lihai. Adik, silahkan mundur katanya kemudian. Biarlah kakakmu yang berhitungan dengan mereka, buat menyelesaikan segala galanya dan ia lompat maju ke depan orang guna menghadapi lawan. Ketika itu, Rit Hiong telah dengan cepat membantu Su Huncian Lee. Dengan bantuannya Lee Chu, ia mencabut jarum beracun dari tubuhnya si orang utan. Sebenarnya jarum tidak menancap dalam saking kerasnya kulit tetapi jarum beracun dan racunnya tetap berbahaya. Berkat khasiatnya Mutiara Mustika, racun itu dapat dilenyapkan dengan segera dan lukannya lantas sembuh seperti sedia kalah. Adalah pikirannya Rit Hiong akan menempuri Yan Tio Siang Cian tetapi waktu ia mendengar suaranya Kiao Win, ia membatalkan niatnya itu. Ia bersedia membiarkan si manis yang melayani musuh. Ia hanya berdiri di sisi sambil memasang mata. Fui Yabie berludah, lalu terus bertindak kepada Rit Hiong untuk berdiri berendeng dengan anak muda itu. Habis berkata itu, Kiao Win maju dengan perlahan, kemudian ia menghentikan langkahnya sambil berbareng merintangi pedangnya di depan dadanya. Kata ia dengan Bengis, orang-orang si Leng, hendak aku melihat ilmu pedang bersatu padu dari kalian berdua. Hendak aku membuktikan sampai di mana kemahiran kalian menggunakan golok kalian. Nah, kalian majulah sepasang alisnya lenggan bangkit. Hebat kata-katanya si Nona. Hektometer. Hektometer dia perdengarkan suara seramnya. Bagus. Memang hendak aku mencoba ilmu goloku kepadamu. Kau kenalilah Cunggero Hapektu itulah nama golok yang berarti golok bersatu padu di waktu tengah hari dan tengah malam. Dan menyusuli berakhirnya kata-katanya itu, Lenggan dan saudaranya sudah lantas bergerak dengan berbareng, goloknya masing-masing turut bergerak juga, hingga sinarnya berkilauan di antara cahaya matahari. Kedua golok bergerak satu dari atas ke bawah dan yang lainnya dari bawah ke atas. Nona Chiyo sudah bersiap sedia, ia lantas menggerakkan pedangnya buat melayani. Oleh karena percaya kedua lawan benar-benar lihe ilmu goloknya, Kia Win tidak sudah berlaku sembrono. Ia berkelahi dengan berhati-hati dengan ilmu pedangnya Sam Chai Kiam, yang berarti langit, bumi dan manusia. Karena ia bersedia menyambut bentrokan, senjata mereka bertiga lantas juga saling bentrok satu dengan lain hingga terdengarlah berulang kali suaranya yang nyaring dan memisinkan telinga. Benar-benar lihe ilmu golok Cunggero Hapak Tzu dari Antio Siang Chian. Semua gerakannya cepat dan rapi, satu dengan lain dapat bekerja sama dengan baik. Mereka menangkis sendiri atau menyerang sendiri juga, tetapi lebih sering mereka menyerang dengan berbareng tetapi dengan arah sasarannya berlainan, guna membingungkan lawan. Tak jarang mereka membatalkan atau merubah serangan mereka melulu buat menukar siasat, guna memakai sekali jalan. Kia Win melayani dengan sama cepatnya tetapi pun berbareng dengan hati dingin. Dengan bersikap tenang itu, perlahan-lahan ia menyelami ilmu golok lawannya. Dengan cepat ia mengetahui kedua lawan ini bukan lawan-lawan yang dahulu. Mereka benar-benar lihai. Maka ia terus berlaku sabar dan waspada. Ia mengerti, kedua lawan tak dapat dirobohkan dalam tiga atau empat puluh jurus saja. Ia bergerak gesit dengan menggunakan ilmu ringan tubuh Tim Chiong atau Tangga Maiga, yang telah dikuasai Tiong dengan baik sekali. Nyata ia dapat mengimbangi si anak muda. Demikian, ia senantiasa berkelebatan bagaikan gerak-geriknya seekor walet. Di dalam pertempuran itu, yang paling tegas tampak ialah berkilauannya sebatang pedang dan dua batang golok, mirip sinar membulang baling dari Seng Kilat. It Hiong menonton dengan perhatian penuh, ia pun mengagumi kedua saudara Leng itu, yang menjadi lihai luar biasa. Tentu sekali ia sangat perhatian terhadap Kiao Win, Seng kakak seperguruan yang ia hormati berbareng kekasih yang ia cintai. Tanpa merasa pertempuran sudah melalui jurus kelima puluh. Matahari miring ke barat, Seng waktu telah mendekati maghrib. Hal itu membuat hatinya It Hiong menjadi kurang tenang. Beberapa kali ia berniat maju, guna membantui Seng kakak tetapi selalu ia batal sendirinya. Ia malu sendirinya. Sebab ia mesti menghargai kehormatan dirinya selaku laki-laki sejati. Bukankah ia muridnya satu partai persilatan tersohor? Tak dapat ia melanggar aturan kaum Kengau walaupun Yan Tio Seng Cian bukanlah orang yang harus dihormati. Di sebelah itu, puas ia menyaksikan Kiao Win tak kalah desak. It Hiong terus berdiri dan mengawasi pertempuran berlangsung. Ia biye juga kagum bukan main. Belum pernah ia melihat caranya Kiao Win bersilap seperti itu, begitu pun tidak ia sangka yang Yan Tio Seng Cian demikian tangguh. Goloknya si penderita cacat lihai sekali, sangat berbahaya. Pertempuran berlangsung terus sampai mendadak dari rumah batu. Tampak munculnya beberapa orang yang berlari-lari bagaikan bayangan hitam, sebab sudah pakaian mereka seragam hitam, muka mereka ditutup dengan topeng hitam juga. Ia biye bermata celi, ia mendapat lihat munculnya orang-orang itu. Segera ia menarik ujung bajunya It Hiong dengan ia memperdengarkan suara tertahan. Menyusul seruannya si Nona, dari belakang yang terus menyambut orang-orang yang baru datang itu. Hingga mereka itu tampak terkejut terus memisah diri, guna melayani serangan tiba-tiba itu. Kiranya bayangan hitam itu ialah Soe Hun Chin Lee. Dia ini mendongkol yang tadi dia telah terkena jarum beracun, meski dia selamat, hatinya toh panas sekali. Maka itu, melihat datangnya beberapa orang itu, dia lantas maju menyerang. Dia ingin melampiaskan kemendongkolannya itu. Dalam halnya ilmu silat, kepandainya Soe Hun Chin Lee sudah mencapai taraf orang Kang Ong kelas 1, sekarang dia berkelahi karena kemarahannya, dapat dimengerti yang dia menjadi kosan sekali, sepasang tangannya yang berbulu menyambar-nyambar dengan hebat. Beberapa orang berseragam hitam itu menjadi repot dalam sekejap, tak peduli mereka berjumlah lebih banyak serta bersenjatakan senjata tajam. Terpaksa mereka lebih banyak berkelit daripada menyerang. Yabie yang polos menyaksikan pertempuran binatang piaraannya itu, ia senang sekali, dengan menaruh kepalanya di dadanya It Hyeong, ia tertawa geli. It Hyeong sebaliknya berfikir keras menyaksikan dua rombongan pertempuran itu, yang dua-duanya berimbang serunya. Justru itu, ia bagaikan disadarkan kelakuan polos dari Yabie itu, telinganya mendengar tawa halus yang merdu dan hidungnya mencium bau harum dari nona cilik itu. Tanpa merasa, ia merangkul nona itu. Adiku, apa artinya ini? Tanyanya. Yabie berhenti tertawa, ia mengangkat kepalanya, menatap si pemuda. Ayah serunya perlahan. Keempat meter bentrok sinarnya, itu berarti banyak bagi hatinya kedua orang. Mereka merasakan seperti tengah bermimpi atau melayang-layang di udara. Tak lama muda-mudi itu bagaikan bermimpi, mendadak It Hyeong sadar. Itulah disebabkan dari medan pertempuran, suara berisik berkurang secara tiba-tiba. Ia lantas menoleh dan mengawasi. Benar-benar pertempuran telah berubah sifatnya. Tiba-tiba terdengar satu suara tertahan. Lantas tampak tubuhnya seorang berseragam hitam terlempar tinggi, terus jatuh ke dalam jurang di sisi mereka. Di pihak lain, dua saudara leng. Bertempur tanpa dapat lagi satu pada lain seperti mula-mulanya, mereka jadi terpisah hingga meraka tidak dapat bersilat kelolok bagaikan bersatu padu, akan tetapi di lain pihak, dengan memisahkan diri, mereka merangsak, menggencet di kiri dan kanan. Kia Win merubah juga caranya bersilat dari ilmu semtai kiam, ia menukarnya dengan hiaibun patkua kiam, hingga sekarang dapat ia mengimbangi tangkisannya dengan serangan pembalasannya. Ia sanggup membuat sepasang golok lawan bagaikan terkekang di luar. Tadipun ia yang memaksa lawan merenggangkan diri. Walaupun mereka telah memisahkan diri, hingga ilmu golok gabungan mereka menjadi terintang, Lenggan dan Lengqiao pun telah memikir akal mereka yang licin. Dan akal itu, mereka tak menunda lama untuk mewujudkannya. Dengan satu gertakan goloknya, Lenggan si kakak menggunakan jurus silat walet menyambar air hingga ia mencelat ke belakang si Nona. Selagi mencelat itu, ia menggunakan kesempatan merogoh ke dalam sakunya, menyusul mana tangannya dikibaskan, membuat tiga buah sinar perak berkilauan meluncur ke kepalanya Nona Chio, meluncurnya sambil berputar. Senjata rahasia itu pun berbunyi nyaring. Itulah senjata rahasia istimewa dari Lenggan, namanya Huihoan Yan Chiu Piao atau Piao Walet terbang berputar. Sudah Piao itu direndam di dalam racun, juga meluncurnya berputar-putar mirip bumerang. Bentuknya Piao mirip burung walet dari mana nama itu diambil, Yan Chiu. Jahatnya racun ialah membuat daging bonyok dan lepas dari tulang. Ithiong melihat senjata rahasia itu, diam-diam ia berkulatir buat keselamatan pacarnya. Bukankah Piao itu telah berputar dan bersuara membingungkan? Dari terkejut, ia menjadi gusar. Musuh berlaku curang. Maka maulah ia membantu kakak seperguruannya. Begitulah ia menolak tubuhnya Ya Biye, berniat melompat maju. Di luar dugaan anak muda ini, ia telah didahului si nona polos. Tau-tau nona itu sudah mencelat tinggi dua tombak, dengan loncatan ular hijau melintasi pohon, jauhnya setombak lebih. Berbareng dengan itu, dia pula sudah lantas menyerang dengan dua-dua tangannya, tangan kanannya meluncurkan ularnya dengan jurus silat rantai putih melintangi sungai dan tangan kirainya menolak keras dengan tolakan menolak, menumbuk hingga tiga batang Piau musuh kena tertolak terbang kembali. Selakanya, Piau itu menyambar ke arah empat orang yang lagi mengepung Sohun Cian Li, mereka itu kena mencium bau racun, kontan kepala mereka terasa pusing. Syukur mereka masih dapat bertahan, sedang kawan mereka yang satunya, ialah orang yang telah dilemparkan ke dalam jurang. Dua batang Piau kena disampok si ular hijau, terpentalnya keras hingga mengenakan batu gunung, suaranya nyaring, percikannya pun terpencar terus terlihat asapnya. Yang hebat ialah batu itu lantas menjadi hangus seperti bekas terbakar. Maka celakalah siapa terkena Piau jahat itu. Masih satu Piau mencelat kepada si orang utan, ketika dia ini berkelit, Piau meluncur terus pada seseorang yang berseragam hitam itu. Dia terkena pipinya, dia menjerit, terus dia roboh seketika, tak berkutik pula. Ketika dia kena terhajar, Piau mengeluarkan asap biru, waktu dia roboh terkulai, cepat sekali dagingnya lodoh dan lepas dari tulang-tulangnya. Tak kalah itu It Hiong pun maju. Sebab ia tak dapat membiarkan orang nanti menyerangnya dengan Piau Walep yang lihai itu. Ketika itu pula, Yan Tio Siang Kian sudah berhasil merapatkan diri pula satu dengan lain, hingga golok mereka dapat dibuat bersatu padu kembali. Kembali Kiau Win menempur kedua musuhnya. Nampaknya kedua belah pihak seimbang kekuatannya. Tapi setelah It Hiong dan Yabdia maju, perubahan sudah mengambil tempat dengan cepat sekali. Lebih-lebih karena si anak muda tak sudi memberi hati. Baru sepuluh, dua saudara Leng sudah lantas kena terkurung. Syukur bagi mereka, ilmu golok-junggerong hapek julihai sekali, mereka masih sanggup bertahan. Kiau Win tidak sudi mengetung lawan. Melihat majunya It Hiong bersama Yabdia, ia lantas mencari kesempatan buat mengundurkan diri, untuk berdiri di anggi pinggiran raya memasang meta, bersiap sedia buat sesuatu kejadian. Dari empat orang berseragam hitam, semua sudah melayang jiwanya. Kecuali yang satu yang terbinasa Piau jahat itu, tiga yang lain menyerahkan jiwanya pada pagutannya Seng Ular Hijau. Pertempuran di antara It Hiong dan Yan Tio Siang Kian berjalan terus, hanya kali ini tak berlarut-larut lagi. Lewat sesaat, sinar pedang menyambar kedua saudara si Leng itu, Lenggan menangkis dengan goloknya, hingga kedua senjata bentrok keras dan berisik sekali, hanya menyusul itu, darah munkrat berhamburan, disusul robohnya tubuh si penderita cacat yang terguling di tanah. Namun korban itu bukannya Seng Kakak, hanya Leng Kiao Seng Adik. Apakah yang telah terjadi? Kejadian itu membuat It Hiong menjublak sedetik. Sebenarnya ilmu silat Cunggero Hapak Tudarian Tio Siang Kian juga berdasarkan kedudukan goheng atau panca benda, ialah emas, kayu, air, api dan tanah, yang satu sama lain saling menarik manfaatnya. Dengan demikian, kedua saudara itu biasa bergerak saling mengambil atau menukar tempat. Ketika It Hiong menikam, tepat Lenggan dan Leng Kiao sedang menukar tempat, maka itu Lenggan selamat dan Seng Adik bercelaka. Sebenarnya Leng Kiao masih sempat menangkis, tetapi di sini mereka mengadu bukan melulu tenaga luar, golok melawan pedang, hanya tenaga dalam, maka itu, sebab si orang si Leng Keteter, dialah yang kalah dan roboh sebagai korban. Kagetnya Lenggan bukan kepalang, sendirinya tubuhnya segera mencelat mundur, hatinya giris menyaksikan saudaranya roboh dengan bermandi darah. Dia bergemetar dan bermandikan peluh seketika juga. Tanpa ragu pula, dia memutar tubuhnya buat terus melangkah, mengangkat kaki panjang untuk kembali ke dalam rumah batu itu. Bukan main mendelnya Yit Hiong menyaksikan care pengecut dari Lenggan Tiu. Dia bukan bergusar dan berdaya membalaskan sakit hati adiknya, dia justru kabur. Saking mendongkol, anak muda kita berlompat menyusu Lenggan dapat berlari keras, sebentar saja dia sudah memisahkan diri belasan tombak jauhnya dari anak muda kita, akan tetapi dia keliru menerka anak muda itu. Orang dapat lari keras dengan mengandalkan ilmu ringan tubuh Tangga Mega dan juga Gie Kiam Sud, terbang mengendalikan pedang. Dalam sengitnya, si anak muda menyerang dengan satu lemparan pedang. Itulah jurus silat yang diberi nama melemparkan pedang tercipta menjadi naga, pedang diluncurkan dengan dorongan tenaga. Dalam, dengan demikian, senjata itu racun menyerang ke tempat jauh. Hanya sekejap terdengarlah jeritan hebat dari si orang si Leng, yang tubuhnya lantas roboh dengan bermandikan darah, sedang larinya belum sejauh 30 tombak. Yang paling hebat ialah ketika kepalanya jatuh bergelutukan di tanah sebab batang lehernya kena tertebas kutung. Sambil berseru nyaring, It Hiong menarik pulang pedangnya itu, yang mirip pedang mustika. Ya Biem Longo mengawasi pedang itu atau si anak muda. Sungguh pedang mujizat pujinya. Kiao Win sebaliknya, menghela nafas. Ah, adik, katanya. Mengapa kau bertindak secara demikian? Nithiong mengangkat alisnya, terus dia tertawa. Mungkin ini disebabkan kutukan pembunuhanku, sahutnya, singkat. Ketika itu, gunung sangat sunyi dan dari rumah batu juga tidak terlihat gerakan atau terdengar suara apa-apa. It Hiong mengawasi ke rumah batu itu, kemudiannya menoleh pada Kiao Win. Aku kira jalan untuk turun gunung mesti dengan melewati rumah batu itu, katanya, karena itu, mari kita pergi ke sana akan melihat-lihat. Tanpa menanti jawaban, habis berkata itu, si anak muda terus bertindak maju. Tanpa kata apa-apa, Kiao Win mengikuti. Ia dibuntuti oleh Yabiyai serta So Huncian Lee. Kiranya rumah batu itu berpintu satu, di tengah-tengah, dan ketika itu, pintunya pun tengah terpentang lebar-lebar. Tahan mencegah Kiao Win, waktu ia melihat It Hiong dan Yabiyai mau lancang masuk ke dalam rumah itu. Si anak muda segera menghunus pedangnya. Kepandayanya Im Chiulitmo mengandalkan pada racun melulu katanya. Kalau bicara tentang ilmu silat, belum selesai kata-katanya si anak muda ini atau Yabiyai telah bersiul nyaring, atas mana terus So Huncian Lee berlompat memasuki pintu. Kiao Win menoleh kepada nona polos itu, katanya, adik cerdas sekali dan pengetahuanmu tentang kaum Kang Ong telah bertambah banyak. Nona itu tertawa. Kakak cuma memuji katanya, tertawa. Dengan caraku ini, aku cuma seperti melemparkan batu untuk menanyakan jalanan Kiao Win bersenyum, begitu juga It Hiong. Langit sementara itu makin guram. Dari pihaknya si orang utan tidak terdengar apa-apa, dia masuk ke dalam rumah batu itu bagaikan di alah batu besar yang tenggelam ke dalam lautan. Kiao Win bertindak maju ke undakan tangga, terus ia melongo ke dalam rumah. Di sebelah dalam, keadaan gelap sekali. Tidak ada api di dalam situ. Tengah nona Cio mengawasi terus dengan otaknya bekerja, ia mendengar suara angin bersiur di belakangnya, atau tahu-tahu satu bayangan orang berlompat memasuki rumah itu, disusul dengan jeritannya ya biye, kakak Hiong dan belum suara si nona berhenti, orang sudah lompat pada nona Cio, yang dia tarik ujung bajunya. Dia pun berkata tergesa-gesa, kakak, mari kita masuk. Kiao Win melengak sebentar, lantas bersama kawannya itu ia lari masuk ke dalam rumah batu. Di dalam terdapat sebuah lorong, di kiri dan kanannya ada kamar-kamar dengan semua pintunya tertutup. Setelah masuk lagi lima tombak, gelapnya bukan main, sampai kamar pun tak tampak. Maka itu dengan cepat ia biye menyalakan apinya. Berjalan di lorong yang panjang itu, kedua nona merasai angin dingin bersiur ke muka dan tubuh mereka, hawannya menggigilkan tubuh, masih saja lorong panjang, masih saja pelbagai kamar di kiri dan kanan. Tak usah diterangkan lagi suasana sangat diam dan sungi mencekam. Tiada terdengar suara apapun. Kiao Win cerdas dan berani, toh ia merasa cemas sendirinya. Maka timbul kesangcian dan kecurigaannya. Dari Yed Hiong atau dari Sohun Cian Li juga tidak terdengar apa-apa. Ia biye jalan terus mengikuti Kiao Win, ia tak juri sedikit juga. Ia berdiam saja. Ia mengandal betul kepada kakak ini itu. Mereka berjalan hingga sumbu di tangan muridnya atau Hwe Jye hampir habis. Justru itu baru pertama kali mereka mengkol di sebuah tikungan. Di situ, ruang tetap gelap. Sampai mendadak, nyala api di tangan si nona tanggung padam sendirinya. Kakak panggil ya biye. Kiao Win mencekal keras tangan orang. Itulah isyarat buat seng kawan menutup mulut. Sebaliknya, sambil menarik tangan orang, ia berjalan cepat sekali. Barusan itu, di sebelah depan tampak cahaya api, yang padam dalam sekelebatan. Nona Chio mencurigai api itu. Ia bertindak semakin cepat, untuk menyusulnya. Sampai di situ, tiba sudah mereka di ujung lorong itu. Itulah sebuah toatnya, ruang besar. Di sebelah kiri ada sebuah kamar samping, yang pintunya separuh tertutup. Dari situ tampak sinar api yang memain tak hentinya. Dengan langkah yang ringan sekali, Kiao Win menghampiri pintu itu, untuk terus mengawasi ke dalam kamar. Ia mendapati sebuah kamar orang perempan dan di atas pembaringan tampak dua tubuh manusia tengah rebah merapat satu dengan lain. Karena lain menghadapnya, muka mereka tidak terlihat. Kaki mereka separuh turun ke sisi pembaringan. Teranglah itu tubuhnya masing-masing seorang pria dan seorang wanita. Karena kedua tubuh tak pernah bergeming, entahlah orang hidup atau mayat. Mukanya Kiao Win merah sendiri menyaksikan kerabahnya kedua tubuh manusia hingga ia mesti menenangkan diri. Ia mesti mengawasi terus sebab ia perlu mendapat tahu siapa mereka itu dan kenapa keduanya berdiam saja. Lewat beberapa detik, Nonachio masih terus mengawasi. Kedua orang itu tetap berdiam saja, maka ia juga tidak berkutik atau bersuara, keculai memasang mata. Selama itu, Yabiye pun membungkam. Di lain pihak, Kiao Win memikirkan Nithiong, bahkan ia menguatirkannya. Kemana perginya pemuda itu? Dia selamatkah atau menemui suatu rintangan? Cis Yabiye memperdengarkan suara jemunya setelah ia mengawasi kedua tubuh di atas pembaringan itu. Ia menoleh ke lain arah dengan kulit mukanya merah saking jengah. Ia polos tetapi ia mengerti keadaan itu. Asal dia bukannya kakak Hyong, katanya kemudian, perlahan. Kiao Win terkejut mendengar suara si Nona, hingga ia membuka lebar matanya mengawasi tubuh pria di pembaringan itu. Likat atau tidak, jemu tak jemu, ia toh mesti mengawasinya. Adik, kau tunggu di sini, katanya kemudian. Aku mau masuk ke dalam kamar guna melihat tegas siapa mereka itu, Yabiye mengangguk, menyatakan setuju. Kiao Win berjalan berjinjit memasuki kamar, pedangnya ia hunus ketika ia berlompat ke depan pembaringan. Api lilin di dalam kamar membuat orang bisa melihat cukup terang. Sekarang Nona Chiyo dapat melihat. Si wanita ialah pengmosi bajangan es entahlah si pria, yang mukanya teraling bantal selam. Hanya pakaiannya menandakan di alahit Hiong. Saking terkejut, tubuhnya Kiao Win menggigil, hatinya goncang. Tak kelirukah penglihatannya itu demikian pikirnya. Ia bingung bukan main. Selagi pikirannya kacau itu, Kiao Win toh ingin sekali ia memperoleh kepastian. Maka juga ia mencoba menenangkan hatinya, sembari mengawasi, ia meluncurkan tangannya yang memegang pedang. Hendak ia menowel tubuh pria itu. Tau-tau tiba-tiba. Jangan bergerak itulah suara yang tawar sekali. Yang nadanya bengis, namun tak dapat dipastikan itulah suara pria atau wanita. Tiba-tiba saja api lilin bergerak, terdengar suara meletupnya bunga apinya, yang mengeluarkan sinar kebiru-biruan. Sinar itu membuat suasana di dalam kamar menjadi seram. Dalam terkejutnya, Kiao Win menarik pulang tangannya yang diulur ke pembaringan serta ia segera berpaling buat melihat siapa itu yang membuka suara yang nadanya bengis itu. Di belakangnya, Nonacio melihat seseorang dengan rambut panjang yang teriap-riap ke bahunya, mukanya ditutup dengan kain hitam, hingga tampak saja dua biji matanya yang sinarnya tajam dan galak, sinar matu itu kebiru-biruan. Tubuh orang tertutup jubah hitam gelap, yang tangan bajunya lebar. Ujung tangan bajunya itu sama panjangnya dengan ujung bajunya, turun sampai nempel dengan lantai. Hingga kalau dipakai berjalan, pasti kedua ujung itu bakal terseret-seret. Biar bagaimana, hatinya Nonacio Tohgiris, orang nampak seram sekali. Tapi dengan lekas ia dapat menenteramkan hatinya. Maka lantas ia dapat menerka, orang tentunya muridnya Imciwritmu atau orangnya si bajingan yang telah menjadi korban obatnya yang lihai. Kau pergilah, akhirnya dia mengusir. Orang bertopeng itu berdiri tegak, dia seperti tak mendengar bentakan si Nona. Tetap dia menatap dengan matanya yang tajam itu. Kiawin menjadi tidak puas. Ia memang paling tak menyukai orang menatapnya tanpa sebab atau urusan. Tidak bersangsi pula, ia meluncurkan pedangnya pada orang itu. Aneh si orang berjubah hitam mirip bajingan itu. Dengan mudah dia berkelit setindak, habis itu dia berdiri dan pula, sama sekali dia tak mau membalas menyerang. Sahabat Nonacio menegur dengan dengis, kalau kau tetap membawa lagakmu seperti bajingan ini, jangankah sesalkan yang pedang Nonamu nanti tak mengenal kasihan lagi masih orang itu tidak mau membuka mulutnya, tetap dia memisu. Dia berdiri laksana patung dengan cuma matanya yang terus mengawasi dengan sinarnya yang dengis. Dengan si Nona cuma terpisah kira tiga kaki. Kiawin meliriki kepada dua orang yang rebah di atas pembaringan, kapan ia melihat pula yang dandanannya mirip dengan dandanannya Hitiong, hatinya bercekat. Sedangnya melirik itu, si orang bertopeng hitam mau dua tindak kepadanya. Hingga sekarang mereka berdiri berhadapan sejarak satu kaki. Mau tak mau, Kiawin mundur satu tindak, akan tetapi berbareng dengan itu, dengan pedangnya ia menikam, terus ia membabat ke kiri dan kanan pergi dan pulang, sasarannya ia lah dada dan pinggang. Ia pula menggunakan jurus-jurus dari Hiaibun Patkua Kiam. Walaupun dia sabar, kali ini dia habis sabarnya. Masih saja si orang berjubah hitam itu selalu berkelit, tak sekali juga dia mau membalas menyerang. Masih pula dia mengawasi dengan tajam. Aneh pikir Kiawin. Lantas ia menyerang pula, secara berantai. Kembali ia heran dibuatnya. Orang tetap tak melayaninya. Yang mengherankan yaitu orang pun bisa bergerak demikian lincah di dalam sebuah kamar yang sedemikian sempit. Mestinya orang tak dapat menyingkir dari pelbagai tusukan atau bacokannya itu. Di akhirnya, saking herannya, nona Cio jadi berpikir keras. Orang aneh sekali, mesti ada sebabnya. Apakah sebab itu? Tiba-tiba muridnya Tek Cio siangjin menyerang pula, kali ini beruntun sampai delapan kali. Dan kali ini, si orang aneh terus melayani dengan main mundur hingga dia berada dekat pinggir pembaringan. Sampai di situ, di saat sinar matanya bergemerlap bengis, mendadak dia menggerakkan kedua belah tangannya, hingga ujung baju terus menungkrat nona di depannya. Kiao Win terkejut, akan tetapi ia menyambut dengan sabetan pedangnya, membuat kedua ujung baju itu kutung. Hingga kedua ujung baju itu jatuh ke lantai. Orang berjubah itu agak terperanjat, dia sudah lantas mundur satu tinggak. Saat ini digunakan baik sekali oleh nona Cio. Ia maju dan menebas, gerakannya cepat bagaikan kilat. Dan ia berhasil tubuhnya orang itu sebatas pinggang telah kena tertebas, pinggangnya kutung, kedua tubuhnya terus roboh, hanya aneh, walaupun dia telah berlaku demikian hebat, dia tak menjerit atau suara lainnya, dia pula tidak mengeluarkan darah. Kiao Win berdiri dan sambil mengawasi tajam. Sampai di situ, lenyap sudah keheranan si nona. Kalau toh ia heran, ia cuma mengherani orang yang membuat orang berjubah hitam itu. Dia bukannya manusia yang berdarah daging, dia hanya sebuah boneka. Apa yang aneh, dari manakah datangnya tadi suara tawanya boneka itu? Kiao Win melihat rahasia orang setelah dia memeriksa pinggang orang yang terkutung itu, yang terbuat dari benang perak. Hektometer si nona memperdengarkan suara dinginnya. Ia telah menjadi korban kelihayanya Imciuritmo. Karena ini dengan perlahan ia bertindak ke pembaringan. Ia lantas mengulur sebelah tangannya, niat merabai tubuhnya Rithiong, guna menyadarkannya. Atau mendadak ia menarik pulang tangannya itu. Ah pikirnya tiba-tiba. Bukankah dua orang ini dua orang manusia palsu belaka dengan meranda itu? Kiao Win mengawasi tajam. Untuk memperoleh kepastian, ia lalu menolak dengan ujung pedangnya, menyingkap baju si pria. Kembali ia heran dibuatnya. Orang itu bukannya boneka, dialah orang benar. Anehnya ialah kenapa dia terus berdiam saja. Habis menyingkap pakaiannya yang pria, Kiao Win juga menyingkap bajunya yang wanita. Dia ini pun manusia. Adanya kenapa mereka tidur bagaikan mayat? Bahkan suara menggerosnya pun tak terdengar. Sekarang Kiao Win dibikin sangsi oleh si pria. Dia Hit Hiong atau bukan? Ia belum melihat muka orang. Ia menjadi berfikir keras. Ia memasuki tempat itu saling susul dengan Hit Hiong. Mungkinkah Hit Hiong lantas bertemu dengan pengmodan keduanya terus tidur bersama? Kalau memangnya mereka tidur bersama, kenapa mereka menjadi lupa daratan seperti itu? Kalau Hit Hiong kena perangkap, itu pun disangsikan si Nona. Tak mudah anak muda itu dirobohkan orang. Dia cerdas dan waspada. Dia pula tak nanti terkena racun mengingat yang pada tubuhnya ada licu, mutiara mustikan yang mujizat itu. Kalau bukannya Hit Hiong, habis siapakah orang itu? Kenapa dia justru mengenakan pakaiannya si anak muda? Bukan main kerasnya Kia Win berpikir sampai akhirnya ia menggertak giginya. Tak mestinya ia menerka-nerka saja. Tak benar buat membiarkan dirinya terus terbenam dalam keragu-raguan. Mesti ia mengambil keputusan. Maka lantas ia bekerja. Dengan sebelah tangannya, ia memegang dan mengangkat tubuhnya Hit Hiong, buat dikasih berduduk di atas pembaringan. Tubuh orang itu sangat lemas, kedua matanya ditutup rapat. Dia rupanya sangat mengantuk. Tapi yang membuat Nona Chiyo kaget ialah ketika ia melihat muka orang. Itulah mukanya Tiong It Hiong. Ah serunya, It Hiong tidur bersama-sama pembungu. It Hiong yang demikian muda lila dan gagah perkasa. Tanpa merasa, Kiyowin melelahkan air matanya. Ia heran berbareng berduka, bersedih hati. Inilah di luar sangkaannya sama sekali. Sebagai seorang wanita, ia toh merasa jelus juga. Tapi dasar dia sabar dan lues, hanya sejenak, lantas dapat berlaku tenang pula. Ia tetap heran dan penasaran. Maka ia terus menatap anak muda di depannya itu. Ia seperti hendak menembusi muka dan hati orang. It Hiong bukannya tidur, dia juga bukannya terkena racun. Kiranya dia Maka itu, dengan satu gerakan cepat, Kia Win menotok tubuh anak muda itu. Hanya sekejap, It Hiong lantas terasadar. Dia membuka matanya, terus dia mengawasi orang di depannya. Dia menghela nafas perlahan. Terus dia masih mengawasi saja. Adik, kau kenapakah Kia Win akhirnya tanya? Orang muda itu melepaskan tangannya Kia Win yang sejak tadi masih memegangi tubuhnya, terus dia bergerak bangun untuk melempangkan pinggangnya. Tidak kenapa-napa, sahutnya kemudian. Kembali Kia Win heran. Ia mendengar suara orang. Itulah bukan suaranya Hit Hiong. Ia mengenal baik suara adik seperguruannya dengan siapa baru beberapa menit yang berselang ia berpisah. Karenanya, ia segera menatap. Si anak muda berpaling, dia memandang si nona. Maka sekarang sinarnya empat buah netu bertemu satu dengan lain. Lagi-lagi Kia Win terkejut, hatinya bercekat. Ia melihat. Dua buah netu dengan sinar sesat bengis. Itu bukanlah sinar matanya Hit Hiong. Siapakah kau bentaknya sambil ia lantas lompat mundur. Habis menatap, anak muda itu nampak telah pulih kesadarannya. Hektometer ia memperdengarkan suara dinginnya. Aku ialah aku. Buat apa kau menanya aku selagi kau sudah tahu ia menatap pula dengan terlebih tajam, wajahnya memperlihatkan kecentilan. Tiba-tiba ia bersenyum. Katanya pula, akulah Tiohid Hiong. Akulah adik Hiongmu. Kenapa kau tidak mengenali aku Tiohwin terus menatap tajam? Terang itulah bukan suaranya Tiohid Hong. Tapi, kenapakah pakaian bahkan wajah orang demikian mirip? Saking heran ia menjadi bingung. Syukur juga, lekas sekali ia memperoleh pula ketenangannya. Ya, suara dia itu bukannya suara si adik Hiong. Karena memikir demikian, Nonachio lantas berpikir keras. Segera ia mengerjakan otaknya. Ia lantas dibantu kesadarannya. Mendadak ia ingat. Orang itu orang yang memakai topeng. Orang itu ialah Tiongit Hiong palsu. Dialah Gak Hang Kun yang menyamar sebagai Tiongit Hiong. Gak Hang Kun teriaknya kemudian. Hahaha selah Hang Kun dengan tawa-tawarnya. Nah, kakak Chio, bagaimanakah kalau kau menganggap aku sebagai Tiongit Hiong? Bukankah? Mendadak saja darahnya Kia Win meluap. Ia menjadi sangat gusar. Maka orang. Itulah serangan jurus silat daun yang liu mengusap muka. Si Nona gusar sebab Hang Kun bersikap cintil. Hang Kun sudah sadar betul-betul dia cerdik sekali dan matanya pun sangat tajam. Dia mengerti kemarahannya si Nona, maka dia selalu waspada. Atas datangnya sontekan, dia lantas berkelit ke samping, tubuhnya terus berlompat maka di saat berikutnya dia sudah mencelap keluar dari jendela dengan lompatan ikan meletik di antara gelombang. Hingga lantas dia lenyap di luar jendela itu. Untuk sedetik, Kiawin melongo. Ia heran, menyesal dan penasaran. Setelah itu kembali ia dapat menguasai dirinya. Maka paling dahulu ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya. Ah katanya seorang diri, kemudian ia merasai kulit mukanya panas, sebab kulit muka itu menjadi merah. Ia jengah kapan ia ingat tanpa sengaja ia menjeluskan pemandangan di depan matanya itu. Lantas ia memikir buat mengangkat kaki dari dalam kamar itu bila mana melihat di atas pembaringan masih ada satu orang. Orang itu entah tidur pulas atau sebab kena ditotok orang seperti Hang Kun tadi. Sebagai seorang kaum sadar yang hatinya mulia tak tegak Yaowin meninggalkan orang itu secara begitu saja. Maka timbul keinginannya buat membantu. Maka ia lantas menghampiri untuk mengawasi terlebih dahulu. Ya, dari keber dan danya orang itu pengmu atau si bajangan es adanya. Pengmu menjadi salah satu dari Hang Gwe Asem Mo dia dengan Nona Cio beda di antara sesat dan sadar. Si Nona tidak mempunyai hubungan dengan si bajangan es, tetapi itu tak mengurangi minatnya menolong. Kecuali menumpas kejahatan, Nona kita tak nanti turun tangan membunuh atau melukai orang. Apapula ia tahu selama dikiap jikok dari Im Ciu Ritmo, Pengmu pernah membantu Rit Hiong. Dalam hal ini ia tidak mengambil pusing pengmar menolong dengan sejujurnya atau dikarenakan mengandung sesuatu maksud lain. Maka itu, tanpa ragu pula, ia menotok si bajangan es membuat orang sadar. Pengmu berbangkit untuk berduduk, setelah ia membuka matanya, ia melihat Kiawin berdiri di depan pembaringannya. Ah serunya seranya terus mukanya menjadi merah karena jengah. Ia malu sendirinya kapan ia ingat lakonnya tadi sudah berplesiran dengan si anak muda yang ia sangka Tiongit Hiong adanya. Dan sekarang ia berhadapan dengan Kiawin yang ia tahu siapa adanya. Ia insyaf yang dirinya adalah orang kaum sesat dan si nona orang golongan lurus. Betapa malu ia merasa yang orang telah memergokinya. Tapi, kapan ia tidak melihat Tiongit Hiong di sisinya atau di seluruh kamar itu, perlahan-lahan bisa ia menenangi diri. Ia mau menerka yang Tiongit tak memergokinya. Walaupun semua itu, si bajingan S lantas menunduki kepala dan mulutnya bungkam. Ia masih khawatir orang tahu rahasianya. Ia hanya tidak tahu pria kawan pelesirannya itu bukannya Tiongit Hiong hanya Gak Hang Kun Siet Hiong palsu. Tiong mengawasi si bajingan S, menantikan sampai ia rasa orang duduk dan diam saja, ia menyapa juga. Toa Suhau, apakah kau bertemu dengan Tiongit Hiong demikian tanyanya. Itulah pertanyaan biasa saja dan diajukannya juga dengan sabar tetapi pemotor terkejut bagaikan dia mendengar guntur tanpa merasa tubuhnya bergemetar hingga setian lama dia tak dapat memberikan jawabannya. Kiao Win mengawasi. Ia melihat orang likat. Tahulah ia apa artinya itu. Ia masih belum mengulangi pertanyaannya ketika pembo berkata perlahan, tidak, tidak, aku tidak bertemu dengan Tio Sicu, Kiao Win menerkah hati orang tetapi ia tidak mau menggoda. Maka ia cuma mengatakan, baiklah, Toa Suhu. Aku hendak mencari adik Hiong, di sini saja kita berpisahan begitu ucapannya itu dikeluarkan, begitu Kiao Win lompat keluar kamar. Tentu saja ia tak tahu lakonnya pembo itu. Si bajingan S bertemu dengan Hang pun secara kebetulan saja. Dari Hek Sek San, dia pergi mendahului Tio Yit Hiong beramai. Dia tidak diganggu oleh Him Chiu Ritmo. Sebab mereka berdua sama-sama kaum sesat dan kedua, Ritmo tidak mau bentuk dengan Hang Gwe As Mo. Biar bagaimana, si bajingan tunggal memandang matu juga pada ketiga bajingan itu. Maka itu, Pengmo dibiarkan mengambil jalan di dalam terowongan istimewa itu. Itmo hanya mengharap orang lekas meninggalkan wilayahnya. Kebetulan sekali, di luar terowongan, Pengmo bertemu dengan Gak Hang Kun yang tetap menyamar sebagai Tio Yit Hiong. Ketika itu si anak muda justru habis kabur dari wilayah Gunung Gout Taisan di mana ia telah bertempur dengan Hiat Mo Hoshio dan Tem Motosin dari Hang Gwe Asam Mo dan kena orang Totok Pingsan sampai Hiong menolong menyadarkannya. Ketika itu Hang Kun tidak sadar seluruhnya. Dia masih terpengaruhkan obat Taisyang Hoan Huntan dari Im Chiu Ritmo. Maka dia mirip orang setengah gila. Dia kabur mengikuti jalan pegunungan tanpa dia melakukan perjalanan buat beberapa hari dan malam sampai dia tiba di Hak Sik Sandi Kaki Gunung di Rimba Yang Jurang dia berhenti untuk duduk beristirahat. Kebetulan sekali hari itu Gwe Atusin Mo muncul bersama dua orang muridnya Ingo dan Bupa. Mereka itu dalam perjalanan pulang ke Tian Chong San habis bertempur dengan Im Chiu Mo dan saling menukar robot pemuna racun Sin memelakukan perjalanan cepat tetapi toh ia sambil berfikir memikirkan kera bagaimana nanti ia dapat mengalahkan Atmo Inilah sebabnya tanpa dikehendaki langkahnya menjadi pelan Bupa mengerti pemikiran gurunya itu ia mengikuti berjalan perlahan pula di belakangnya Sang Guru Tidak demikian dengan Ingo yang masih muda sekali yang cuma tahu bermain-main yang gemar alam apapula waktu itu pikirannya lagi terbuka habis dia berhasil menggunakan jarumnya di kian jikiap terus dia berjalan cepat hingga tahu-tahu dia sudah jauh melewati guru dan kakak seperguruannya itu masih saja ia berjalan terus dia berjalan dengan air muka berseri-seri saking ngeriang hatinya tanpa merasa dia memasuki rimba yang tidak lebat di mana Hang Kun tengah duduk seperti ngelamun Hang Kun tidak menghiraukan si Nona walaupun dia melihat Nona yang cantik itu di lain pihak Ingo jadi tertarik hati si pemuda tampan dan gagah tampangnya dia sebaliknya dia sedang muda belianya hatinya mudah tergoda ketika itu mereka pun berada berdua saja lama dia mengawasi pemuda itu akhirnya dia mendongkol juga kenapa orang berdiam saja kenapa orang tak tergiur akan kecantikannya dia tidak tahu yang Hang Kun adalah korban obat dan kesadarannya seperti lenyap dalam mendongkolnya Ingo berpaling ke lain arah akan mengawasi burung-burung kecil tengah berterbangan berpasangan hanya tanpa merasa kelakuannya burung-burung itu justru membangunkan hati mudanya itu dengan perlahan-lahan hatinya bergolak hingga pikirannya pun mulai kacau buat sejenak Ingo pun berdiri diam sampai suara burung mengejutkannya apabila dia sudah coba menenteramkan hatinya dia tertawa sendirinya mengingat gejolak hatinya itu terasa kulit mukanya panas tetap dia penasaran masih si anak muda duduk menjublak saja beberapa kali dia menoleh dan mengawasi pernah dia pikir tak usah diakhir raukan pemuda itu dia ingat akan harga dirinya selama itu Ingo terus berdiri dalam saja dia masih mengawasi burung-burung kecil itu yang terbang bersenda gurau tak tahu dia bagaimana harus mengambil keputusan meninggalkan rimba itu atau tidak akhir-akhirnya muridnya GW Atusin Mo kata secara menggerutu kau tidak mempedulikanku buat apa aku mempedulikan mu sebaliknya masih berdiam terus hanya dengan lewatnya seng waktu pengaruh obat kais yang hoan huntan atas dirinya berkurang sendirinya berkurang dengan perlahan-lahan terlalu banyak bergerak atau hati bergolak pun dapat melemahkan tenaga obat itu di lain pihak kalau obat itu merangsang obatnya itu bertambah hebat demikian kali ini dia seperti sedang lupakan dirinya hingga dia tak tahu inggo berdiri di dekatnya lagi mengawasi padanya biasanya dalam keadaan sadar tak pernah hangkun menyianyakan waktunya andia kata ia didekati seorang nona cantik apapula nona seperti inggo yang hati mudanya itu tengah terbangun hingga si nona tampak sangat cantik dan manis sekarang ia telah duduk terbengong buat banyak waktu itu berarti yang ia sudah beristirahat cukup lama maka juga perlahan-lahan dengan berkurangnya tenaga obat ia sedikit sadar akhir-akhirnya dia dapat melihat juga pada si nona ia melihat tubuh orang yang langsing dengan melihat punggung punggung orang ia toh sudah tertarik hati angin rimba meniup-niup rambut dan bajunya inggo yang menjadi memain-main angin itu pula membawa bau harum dari tubuhnya harumnya pupur dan yang cie bau harum itu membantu banyak menjernihkan otaknya si anak muda maka kemudian dia berbangkit matanya terus menatap nona itu tak berani ia berlaku sembrono di saat Hongkun memikir buat menyapa nona itu kebetulan sekali inggo pun tengah menoleh pula ke arahnya maka sinar mati mereka beradu satu pada lain sama sama mereka saling melihat dengan tegas maka dua-duanya lantas melengat lebih-lebih si nona yang memperdengarkan suara kaget lalu menunduki kepala sebab dialikat sendirinya dalam keadaan hampir sadar hatinya Hongkun pun terbuka ia senang menemui nona cantik itu lantas ia menoleh ke sekitarnya disitu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua maka legalah hatinya akhir-akhirnya nona sapanya dan ia tertawa apakah nona mau pergi ke kia jengkok inggo mengawasi matanya dibuka lebar buat apa kau tanya-tanya tentang nonamu ia menjawab suaranya keras tetapi dia tertawa toh bukan urusanmu sendiri di mulut dia menegur akan tetapi kakinya tak bergeming tak ada niatnya buat mengangkatnya Hongkun tertawa aku ialah murid dari kian jik kia katanya aku menyapa kau nona sebab aku khawatir nanti tidak dapat menyambut kau sebagaimana selayaknya hingga meraptikan rambutnya kau murid dari kian jik kia ia balik menanya kau hendak memperdanya siapa tidak aku mendusta nona kata Hongkun aku memang muridnya imjewit mo ingo menatap kau tahu atau tidak apakah aku pernah mendatangi kian jik tanyanya Hongkun melengat kita baru pernah bertemu satu dengan lain mana aku ketahui tentang kau nona katanya laginya sudah si nona menyela tapi dia tertawa kau seorang penipu alisnya Hongkun terbangun tetapi dia pun tertawa jangan semelarang menuduh nona siapa bilang aku penipu mengawasi dari menatap matanya menjadi separuh mendilik mari aku tanya dahulu padamu ketanya tadi pagi siapakah itu nona yang membawa bawa ular hijau yang muncul di ruang besar dari rumah barunya lociampu imciwit mo nona itu ada bersama sama kau dia pernah apakah denganmu dan kemana perginya dia sekarang ringgong menerkapasti orang di depannya ini ialah hit hiong sekarang ia telah mengenalinya hanya ia mengenali hit hiong yang palsu sebaliknya pertanyaannya itu membuat hongkun melengap hongkun tidak tahu peristiwa hit hiong dengan hit mo itu melihat orang berdiam saja alisnya inggong terbangun kamu sudah menyerbu kian jik dan mengacau tegurnya bengis kau sudah tidak sanggup melawan lantas kau tinggalkan nona itu sekarang di depanku kau masih berani berpura-pura pilon begini macam bagaimana kau masih berani menipu aku dengan kau mengaku dirimu sebagai murid hit mo kalau kau bukannya penipu habis apakah didesak begitu hongkun menjadi tidak senang ia gusar sebenarnya kau mempunyai kepandayan bagaimana lihai maka kau berani mengatakan aku gak hongkun sebagai penipu tegurnya buat apakah aku menipumu hektometero inggau memperdengarkan suara dingin dia pun menyongkol kalau kau menjadi orang rimba persilatan tahukah kau akan harga dirimu sendiri seorang jago rimba persilatan dia berjalan dia berduduk tidak nanti dia merubah si dan namanya hongkun maju satu tinggak kau mengacau belo ya tegurnya apakah maksudmu inggau mencibirkan bibirnya bilang katanya bengis bilang sebenarnya siapakah kau kau tiongit hiong atau gak hongkun atau tutup bacotmu teriak hongkun bengis inggau gusar hingga dia tertawa berkaka dia belum berpengalaman dia menyangka orang kalah suara dan karenanya menjadi gusar dia tertawa sampai dia melengking hongkun gusar tetapi dia tetap tertarik oleh para selusi nona dia mencoba menguasai dirinya dia pun tertawa dia lantas menggunakan akal nona katanya nona kau cerdik sekali tak dapat aku memperdayaimu nona aku mempunyai kesulitan inggo mengawasi memangnya dia tertarik oleh ketampanan pemuda itu melihat orang menjadi sabar ia turut menjadi sabar juga tak lagi ia tertawa ia justru lantas menanya bilanglah terus terang sebenarnya siapakah kau dan apa namamu dan apa kesulitanmu itu hongkun menghala nafas ia senang menyaksikan orang berubah sikap sebenarnya musuhku ialah tiongit tiong katanya kemudian dia telah menyamar sebagai aku baik wajah maupun pakaiannya dimana dia berada disitu dia menerbitkan onar untuk menimpakan kesalahan padaku benarkah itu si nona menyela tadi pagi ada seorang anak muda yang datang bersama sama seorang nona yang membawa bawa ular dia itu memusuhkan gurumu apakah benar dia itu coba nona bilang wajah dan pakaiannya dia itu bukankah semuanya sama benar dengan wajah dan dandananku sekarang ini hang kun bicara dengan lemah lembut ya segala galanya sangat mirip sahut si nona yang mengangguk manusia itu sangat jahat hang kun kata pula sengaja dia datang mengacau kekian ji kia guna meminjam tangan guruku supaya guruku membersihkan rumah perguruannya dengan begitu itu artinya dia ingin aku dibinasakan guruku inggung mementang matanya lebar lebar apakah kau tidak sanggup merobohkan musuhmu itu tanyanya hang kun menghala nafas sudah beberapa kali kami bertempur sahutnya hanya selama itu kami berdua sama tangguhnya kami selalu seri saja inggung tidak puas terhadap putih tetapi berbarang merasa kasihan terhadap hang kun pemuda di depannya ini lantas ia menatap pemuda itu kau memikir atau tidak untuk menghajar musuhmu itu guna melampiaskan sakit hatimu tanyanya kemudian hang kun berpura girang kau tentunya murid seorang guru yang ternama nona katanya kau pasti mempunyai kepandayan silat yang mahir sekali nona kalau kau benar hendak membalaskan sakit hatiku maka kelap di belakang hari buat selama lamanya akan aku mendampingimu untuk setiap saat melayani padamu hebat kata-kata bergula itu sedangkan sebenarnya hang kun berniat memiliki tubuh orang inggot kurang jelas tetapi ia merasa senang hatinya puas manis sekali rasanya kata-kata si anak muda lantas lantas ia tertawa dan kata kepandaianku tidak mahir akan tetapi akulah muridnya GW atusinmo si bajangan sakti guruku itu ternama semenjak beberapa puluh tahun dahulu haukun terkejut mendengar si nona muridnya GW atusinmo tanpa merasa kulit mukanya menjadi panas tapi karena dia cerdik dia lekas-lekas bersenyum terus dia tertawa oh nona serunya kiranya kau muridnya seorang guru yang termashur nona maaf memang telah lama aku mendengar nama besar dari gurumu itu yang aku kagumi ia berhenti sedetik lalu menambahkan nona kebetulan saja kita bertemu sudah sekian lama kita bicara akan tetapi aku masih belum kenal dengan nona maka itu apakah dapat nona memberitahukan aku nama nona yang mulia ingron mengangkat tangannya dan menuding tawa jika kau hendak menanya namaku tanyakanlah secara langsung sahutnya kenapa kau mesti bicara panjang lebar dahulu lagak memirip dengan seorang guru sekolah sikut buku hang pun merangkap tangannya buat memberi hormat kau baik sekali nona ujarnya tanpa merasa ia pun sudah bertindak menghampiri nona itu hingga mereka terpisah hanya satu kaki inggo tertawa manis kepalanya pun digoyangi sedangkan sinar matanya memain dengan indah sekali kemudian ia melirik pemuda itu namaku inggo katanya kemudian oh seru hankun bagaikan orang kaget oh kiranya nona nonain maaf maaf aku kurang hormat puas inggo mendengar panggilan nonain itu ya aku bernama inggo katanya bagus kah nama itu baik kau panggil saja aku inggo kau terlebih tua daripada aku baik nona aku menurut perintahmu berkata hankun adik inggo adik inggo manis panggilan itu terdengarnya inggo puas sekali ketika berkata berkata hankun menatap air mukanya tersungging senyuman hingga tampak ketampanannya dengan begitu ia menambah girangnya si nona si nona sendiri balik menatap dengan sinar matanya mengandung arti keduanya berdiam wajah mereka bersenyum berseri-seri masih mereka saling mengawasi sampai hankun merasa yang ia sudah memperoleh kemenangan lantas ia menganggap baiklah jangan ia melewatkan ketika yang baik itu adik katanya kita bertemu secara kebetulan kita menjadi sahabat aku girang sekali apakah kau ingin bersahabat denganku si nona tanya menatap asal kau tidak menolak adik sahut hankun cepat bukankah sekarang kita sudah bicara dengan akrab sekali benar bukan benar kata si nona alisnya berkerut sayang sayang kita harus akan berpisah pula hankun melongo memangnya kau hendak pergi kemana adik dia tanya dengan berani dia mengangsurkan tangannya akan menyingkap merapikan rambut di dahisi nona yang dikacaukan angin inggo diam saja membiarkan orang merapikan rambutnya itu aku harus pulang katanya kemudian hankun sengaja menurunkan tangannya ke bahu orang kenapa begini tergesa gesa adik tanyanya prihatin buat apa kau lekas lekas pulang kita toh baru berkenalan bukan bukankah lebih baik kita mencari tempat yang sunyi dimana kita dapat duduk memasang omong dengan asik si nona menjeleng kepala kenapa kenapa tanya hankun mendadak sekali agaknya dia bingung kau bilang bilanglah adik apakah kau mencela aku buruk hingga aku tak pantas menjadi sahabatmu ingo menghela nafas jangan menyebut demikian katanya perlahan bukannya soal tidak pantas aku mesti lekas lekas pulang karena aturan guruku sangat keras laginya adik berkata hankun yang terus bersandiwara buat membuat lemah hati orang ia menggoyang goyang bahu nona itu agaknya ia menyesal sekali adik tak kusangka kau begini tega lantas saja kau hendak meninggalkan aku tahu begini terlebih baik kita tak usah bertemu kata-kata itu menarik hatinya ingo tetapi ada sesuatu yang membuatnya menahan diri itulah tak lain dan tak bukan karena lebih dahulu daripada ini ia sudah mencintai bupa kakak seperguruannya dan bupa pun membalas mencintainya kalau sekarang ia tertarik oleh hangkun itulah karena di matanya anak muda ini tampan luar biasa dan sangat menggiurkannya di saat itu maka terbayanglah dua orang muda hangkun dan bupa inggau mengenal bupa semenjak mereka berguru bersama keduanya selalu berada berdua-duaan sudah setian lama mereka mencintai satu dengan lain sekarang mendengar kata-katanya hangkun ia bagaikan tidak mendengarnya itulah sebabnya kenapa ia tidak lantas memberikan jawabannya hangkun bersenyum ia maju lebih jauh ia memang pandai beraksi adik katanya seraya maju terlebih rapat setelah mana ia memeluk pinggang langsing nona itu adik tak dapat aku berpisah dari kau aku pikir kau juga tentu tak tega meninggalkan aku inggo terkejut di peluk laki-laki itu mendadak saja ia sadar maka merahlah mukanya dia malu dengan satu gerakan tubuhnya dia meloloskan diri dari pelukan si anak muda tetapi dia tidak menjadi gusar dia bersenyum lalu dia kata perlahan nadanya berduka aku mau lekas keluarga sekarang tentang diriku jangan kau pikir terlalu banyak hangkun maju mendekati pula dia menyangkasi nona malu-malu kucing kalau kau mau pulang adik tak usah kau begini tergesa-gesa katanya tertawa mari kita duduk pula kita bicara lebih jauh kita bakal berpisah bukan kenapa kita tidak mau bicara lebih lama sedikit kita harus melakukan sesuatu yang kelak sukar kita lupakan dan ia maju lagi berniat memeluk kembali inggau menatap tajam eh eh kau mau apakah tanyanya hangkun tertawa manis mau apa katanya bertanya kau tentu telah ketahui sendiri adikku kita harus saling mencinta dari semula hingga di akhirnya sampai kita mati mustahil kau tidak tahu itu adikku dan dia tertawa pula lo dengan satu sambaran dia memeluk pinggang si nona inggau kaget inilah ia tidak sangka tak sempat berkelit tak dapat ia melepaskan pula tubuhnya si anak muda memeluk keras sekali mendadak ia menjadi gusar maka ia melayangkan sebelah tangannya bok mukanya si pemuda kena terhajar hangkun terperanjat pipinya sampai balan bertandakan lima jari tangan si nona hingga ia mesti mengusapnya menggunakan saatnya orang terperanjat inggau meronta membebaskan diri setelah mana ia mundur dua tindak ia menatap anak muda itu agaknya ia pun bingung sendirinya hangkun mengawasi pula si nona mulanya hendak ia menggunakan kekerasan akan tetapi kapan ia melihat wajah orang ia percaya si nona masih belum dapat membaca maksudnya yang sebenarnya ia mengawasi lalu tertawa ah adik katanya sambil bertindak maju adik kau main-main secara kelewatan kenapa kau menggunakan tanganmu kembali ia maju mendekati satu tindak inggau menatap tajam ia bisa melihat wajah orang nampaknya si anak muda itu bersikap keras tetapi segera sikap itu berubah pula buktinya dia itu tertawa dan berlaku manis lagi tapi ia sudah sadar maka ia waspada apakah kau marah padaku tanyanya tertawa aku telah terlepasan tangan apakah kau masih merasa nyeri haong kun mengusap pula pipinya kemudian dia mengasih lihat tapak balannya yang masih bersembuh merah nyeri di pipiku tetapi girang di dalam hati sahutnya mungkin inilah tanda dari cinta kasih adik selagi orang maju inggau mundur pula sekarang ia sadar benar-benar maka juga dari menyukai pemuda itu di dalam waktu sependek ini ia jadi memandang tak mata ia mundur dengan sepasang alisnya terbangun aku menyesal atas kelakuan mu ini katanya aku menyayanginya hang kun heran hingga ia melengat sungguh hebat perubahan sikapnya si nona apakah yang kau sayangi adik tanyanya berlagak pailon apakah yang kau maksudkan yang ambat lagi-lagi ingga mundur satu tindak bukan itu sahut si nona aku melihat gerak gerik mu ini dengan orang dengan lagak seperti mu ini tak suka aku bergaul lagi kau harus ketahui aku bukanlah orang yang dapat dipermainkan habis mengucap itu ingga memutar tubuh terus melangkah keluar rimba panas hatinya hang kun yang kedoknya dibuka si nona sedangkan nafsunya memiliki nona itu keras sekali ia menggertak gigi lantas ia bertindak ringan tetapi cepat untuk menyusul setelah datang dekat tiba-tiba saja dia menotok jalan darah hatiam nona itu inggo tidak menyangka jelek dia tidak bersedia sama sekali begitu dia kena totok tubuhnya terus terhuyung beberapa tindak dia pun mengeluarkan jeritan kaget justru dia mau jatuh itu si pria lompat padanya merangkul pinggangnya tanpa dia dapat berbuat apa-apa hang pun puas sekali berhasil menawan nona itu dari bersenyum mewah ia tertawa bergelak kemudian ia memandang ke sekitarnya guna mencari tempat yang cocok di mana ia dapat memuaskan nafsu hatinya terhadap nona itu rimba jarang tetapi di sana sini terdapat semak-semak tohon rendah atau rumput yang tebal dan lebat ketika itu pula suasana sangat sunyi sampai suara kukpu atau binatang kecil lainnya pun tidak terdengar segera si anak muda melihat batu besar dan rata di bawah pohon di mana tadi dia duduk itulah batu yang menurutnya pantas dijadikan pembaringan maka ke sana dia pergi sambil memondong inggo dengan perlahan-lahan ia meletakkan nona itu di atas batu tersebut di dalam keadaan seperti itu Hangkun ingat untuk berlaku hati-hati ia lantas melihat sekelilingnya rimba tetap sunyi tak ada lain orang di situ kemudian ia mengawasi batu besar maka ia mendapat kenyataan meskipun suasana sunyi batu itu toh terlalu terbuka tapi selekasnya ia mengawasi inggo yang rebah diam saja yang kecantikannya juga potongan tubuhnya sangat menggairahkan tiba-tiba tak dapat ia menguasai dirinya lagi cepat luar biasa ia lantas membukaikan cing bajunya si nona tepat pemuda itu tengah membukaikan cing orang hingga dia tak memikir lainnya apa juga mendadak saja dia merasai kedua belah iganya ada yang sentuh hingga dia terkejut sekali kedua iga itu pun terasa sedikit sesemutan lantas ia menduga kepada penyerangan pembokongan maka tanpa ayal pula berbareng dia memutar tubuhnya untuk melakukan penyerang hebat dengan dua-dua tangannya akan tetapi dia menyerang tempat kosong tak ada orang di situ serangannya itu hanya mengenai daun-daun pohon yang rontok berhamburan dia heran sekali menurut dia sekalipun orang yang tubuhnya paling ringan tak nanti lolos dari hajarannya itu toh tadi ia merasa tubuhnya tersentuh dan tubuh itu sedikit bergemetar habis apakah itu kalau bukannya serangan gelap dengan perasaan heran sekali anak muda ini melihat pula ke sekitarnya terutama ia memperhatikan pohon-pohon dan semak di seputarnya itu tetap ia tidak melihat suatu apa-apa tetapi ia merasa seperti pelingannya mendengar langkah kaki di atas daun-daun dan bagaikan ada bayangan orang di antara semak dari merasa aneh Hang Kun menjadi bersangci bahkan bercuriga ia lantas menerka yang tidak-tidak ia menyangka mesti ada orang yang mengintai dan membokongnya tapi mana orang itu dan siapakah dia ia berdiam tetapi ia waspada matanya dibuka lebar-lebar mengawasi tajam kesekelilingnya rimba tetap sunyi sahabat yang mana yang berada di sini akhirnya si anak muda bertanya nyaring sahabat silahkan kau perlihatkan dirimu supaya kita dapat saling bertemu muka pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban walaupun telah diulangi beberapa kali setelah itu baru anak muda ini merasa hatinya tenteram ia mengawasi pula ia tidak melihat bayangan orang dan tidak mendengar suara langkah kaki di antara di daunan rupanya tadi ia merasa bahwa ia dipermainkan daun-daun rontok hingga ia mendapat perasaan yang tidak-tidak matahari pun bersinar terang segera sesudah berfikir tenang Hang Kun menghampiri pula batu besar di mana Ingo tetap berbah tak berdaya keadaannya mirip seorang nona yang lagi tidur nyenyak tubuh dan wajah nona itu sangat menggiurkan hatinya seng nafas membuat dadanya si nona naik dan turun dengan perlahan mengawasi nona itu dadanya Hang Kun pun memain naik turun seperti dadanya si nona dia dipengaruhi sangat perasaan hatinya darahnya lantas bergolak dadanya itu terasa sesak dia mirip si serigala kelaparan tengah menghadapi seng kelinci di dalam keadaan seperti itu masih anak muda ini bercuriga hingga ia merasa batu besar itu bukanlah tempat yang tepat untuk ia melampiaskan nafsu hatinya maka juga lantas ia mengambil keputusan segera ia mengangkat dan memondong tubuhnya Ingo buat dibawa masuk ke dalam sebuah ruyuk tak jauh di depannya dengan berada di dalam situ mereka berdua akan tak terlihat siapa juga karena merasa senang dan puas selagi memasuki ruyuk ia mengerutu seorang diri tepat tengah ia melangkah masuk ke dalam ruyuk itu sekonyong-konyong hang pun merasa ada jari tangan yang menekan sintong jalan darahnya yang berarti kematian untuk setiap orang dia kaget hingga lantas saja dia memutar tubuhnya berniat melakukan penyerangan atau segera dia didahului bentakan bengis jangan bergerak terpaksa dia membatalkan serangannya dia tahu asal dia menyerang jiwanya bakal lenyap seketika hektometer ia lantas mendengar suara yang dingin sahabat kau datang kemari apakah mau apakah yang kau hendak lakukan dari suara orang hang kun menerka pada seseorang yang usianya telah lanjut pertanyaan itu bernada tak bermaksud jahat karenanya ia memikir baiklah ia berlaku sabar selekasnya ada kesempatan baru ia mau mengasih hajaran maka lekas-lekas ia menjawab urusanku Lothiang tidak ada sangkut pautnya denganmu ia membahasakan Lothiang orang tua yang dihormati karena ia percaya orang itu benar seorang tua orang itu memperdengarkan suaranya Hangkun telah bersiap sedia hendaknya menyerang tetapi dia batal jari tangannya orang tak dikenal itu tetap mengancam jalan darah kematiannya itu Lothiang kata ia kemudian gaulah seorang dari tingkat tertua kenapa kau melakukan ini ancaman menggelap atas diriku apakah Lothiang tidak takut yang perbuatanmu ini akan merendahkan derajatmu sendiri agaknya orang itu melengat sebagaimana terasa tekanan tangannya tak berat seperti semula sahabat kemudian terdengar suaranya pula sahabat jika kau masih menyayangi jiwamu kau mesti dengar setiap pertanyaanku dan menjawabnya dengan sebenar-benarnya jika tidak heto meter kau tanyakanlah sahut Hangkun cepat aku yang rendah biasanya tak pernah aku mendusai orang itu tidak menjawab hanya dia lantas mulai dengan pertanyaannya sahabat demikian tanyanya siapakah nona yang kau pondong ini sinar mat segalak dari Hangkun memain beberapa kali dia ini sahabatku demikian sahutnya sungguh licik kata orang itu suaranya menandakan kemendungkolannya jangan sembarangan mencaci orang Lothiang Hangkun pun sengaja memperdengarkan suaranya yang menyatakan dia tak puas di dalam dunia ini urusan yang paling besar pun tak melebihkan kematian kenapa Lothiang mendongkol tidak karuan agaknya orang itu terpengaruhkan kata-kata si anak muda maka ketika ia bersuara pula suaranya sabar seperti semula jika benar seperti katamu nona ini adalah sahabatmu katanya coba kau jelaskan si dan namanya serta juga nama kau tentunya tahu jelas bukan kau bicara lah Hanggun melengat ia cuma tahu namanya Ingo tidak perguruannya tapi ia menjawab cepat sahabatku ini bernama Ingo kami baru saja bertemu secara kebetulan lantas kami mengikat persahabatan sebenarnya Ingo pernah menyebutkan namanya GW atau Sinmo tetapi Hanggun melupai itu sebab tadi sewaktu Sinona memberitahukannya pikirannya masih belum sadar seperti sekarang ini dan ia pun tidak memperhatikannya oh kembali orang itu memperdengarkan suaranya kenapa Nona ini tak sadarkan diri di dalam pondonganmu kembali Hanggun terkejut sebenarnya kita sedang bergurau sahutnya kemudian sebab tak ada alasan lainnya yang bisa dia kemukakan sedang bergurau tanya orang itu suaranya menandakan kemurkaannya dia pun terus menekan membuat si anak muda berjengit menahan nyeri sampai giginya dijatrukan atas dan bawah lewat sesaat tekanan reda pula sahabat kau bicaralah baik-baik katanya pula orang itu kau harus mengaku dengan sebenar-benarnya jika kau memikir mendusai lohu itu artinya kau mencari penderitaanmu sendiri mengertikah kau dengan kesabarannya orang itu membahasakan dirinya lohu kata-kata merendah dari seorang tua yang sama artinya dengan aku hangkun cerdik sekali dia bukannya menjawab dia justru balik menanya lo tiang demikian tanyanya lo tiang pernah apakah dengan nona ini maka juga lo tiang begini memperhatikan tentang dirinya sebagai jawabannya orang itu tertawa bergelak-gelak hingga kumandang tawanya itu menggetarkan rimba lalu terasakan kata-kata demi kata oleh hangkun dia menambahkan inggau ini ialah muridku si orang tua kagetnya hangkun tak terkirakan dia seperti mendengar guntur dia sampai bergemetar seluruh tubuhnya dengan lantas tapinya ia mengasah otaknya hingga dia bisa lekas-lekas memulihkan ketenangan dirinya oh kiranya nona ini murid kesayangan lo tiang demikian katanya tertawa bagus orang itu heran apa katamu tanya dia hangkun tertawa pula tertawa licik coba lo tiang tanyakan dirimu sendiri dia menjawab sebelumnya lo tiang dapat membinasakan aku mampukah lo tiang membantu murid kesayangan bu ini si orang tua melengap baru sekarang ia insyaf yang muridnya berada di dalam tangan orang jadinya murid itu terancam bahaya seperti sekarang si anak muda berada dalam ancamannya sendiri aku si tua bukanlah orang yang dapat diancam dipaksa katanya kemudian kalau muridku mati aku cuma kehilangan seorang murid sahabat kau agaknya licik sekali maka itu silahkan kau ambil jalanmu ke neraka sana kata-kata itu disusul dengan satu tekanan jari tangannya hangkun kaget sekali segera ia merasakan nyeri sampai alisnya berkerut rapat satu pada lain terpaksa ia mesti menyerah maka ia kata susah lutiang kau berlakulah murah hati aku yang muda akan bicara dengan sebenar-benarnya orang itu mengendorkan pula tekanannya dia tertawa hektometer bocah yang baik katanya mengejek bukankah kau barusan mengatakan manusia itu cuma mati satu kali kalau benar kau lah seorang gagah sejati buatmu mati ialah mati habis kau mau bicara apakah lagi hangkun meluruskan nafasnya yang sesat dengan begitu juga ia memperbaiki saluran nafasnya itu aku yang rendah sahutnya kemudian aku sebenarnya bukan takut mati aku hanya tidak memikir akan terjadinya permusuhan di antara guruku dengan kau lo yang permusuhan itu akan berarti hebat akan merupakan balas membalas dengan kematian orang itu tertawa perlahan di dalam hal ini bicaramu beralasan katanya tapi dapat aku jelaskan pada kau aku gewe atusin mo jika aku bunuh kau aku tidak takut yang gurumu nanti datang mencari balas girang hang haun mendengar suara itu ia memperoleh kesempatan lo tiang tanyanya apakah lo tiang bersahabat dengan guruku pemuda licik ini tidak tahu gewe atusin mau mengenal gurunya atau tidak ia menggoyang lidah sekenanya saja gewe atusin mau sebaliknya heran siapakah itu gurumu tanyanya ditanya begitu hang kun lekas memikir ia tahu gewe atusan mau yang berdiam di jurang haun tau gei di gunung tia om chong san menjadi seorang lihai yang sesat bukannya sesat sadar bukannya sadar dia itu bertindak sesat atau lurus dengan melihat suasana dia ingat mesti ada sebabnya kenapa gewe atusin memuncul di hekseksan ini maka dia pun menerka jangan-jangan sinmo mempunyai hubungan dengan itmo dan mungkin sinmo mengandung sesuatu maksud dalam urusan buling cipcun dia menduga juga kalau sinmo mengenal gurunya ada kemungkinan dia pasti pergi kehengsan di dalam sekejap hangkun mendapat akal maka lekas-lekas dia menjawab le tiang guruku ialah imci ritmo mendengar jawaban itu mukanya gewe atusin mau berubah menjadi suaram tetapi cuma sejenak dia terus tertawa dan menanya sahabat apakah si dan namamu yang mulia kau sebutkanlah mendengar suara orang bernada sungkan timbul pula kelicikannya hangkun aku yang rendah bernama tiongit hiong demikian jawabannya dia sadar pula akan peranannya gewe atusin moheran hingga ia berdiri melengat pernah ia bertemu dengan tiongit hiong hanya ketika itu hiong bersama yabie murid atau hwe jie di kiam jikyap ia bertemu dengan imci ritmo dan imci ritmo mengatakan bahwa murid nya bernama tiongit hiong hanya ketika itu tiongit hiong agaknya terganggu urat syarafnya ketika ia dan murid murid bertiga melayani imci ritmo bertempur tiongit hiong bersama yabie lenyap tidak karuhan sekarang disini ia bertemu dengan orang yang menyebut dirinya tiongit hiong dan bukannya gak kong kong bagaimanakah duduknya hal benarkah dua nama itu tetapi orangnya satu kalau hiong dari kiam jikyap maka manakah kawan wanitanya kenapa dia justru muncul disini tengah mempermainkan ingo kenapakah ingo berdiam saja itu ia tercelakakan atau hanya ditotok hingga pingsan bingung si bajingan tetapi di akhirnya ia dapat pikiran bahwa cuma sesudah muridnya terasadar barulah ia akan mendapat keterangan jelas tentang duduknya hal dasar ia telah berpengalaman walaupun terbenam dalam kesangsian ia dapat tertawa ringan pada wajahnya tak nampak sesuatu perubahan kiranya kau lah laote tiongit hiong katanya tertawa pula bajingan ini telah memikir tak mau menanam bibit permusuhan baru cukup asal muridnya dapat ditolong dan terasadar tetapi sebab sinaka muda nampak licik ia berpikir keras bagaimana ia harus mendapati muridnya itu sinmo lantas mengendorkan tekanannya pada jalan darah orang kiranya kau lah orang sendiri tiongit katanya pula kemudian aku minta supaya peristiwa barusan jangan kau buat pikiran hangkun merasa lega mendapatkan jalan darah nyata tertekan pula hanya untuk sejenak ia masih bingung terima kasih lociampu katanya yang mendadak berlompat memisahkan diri beberapa tindak setelah mana dia memutar tubuhnya terus dia menatap orang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas orang itu sebaliknya pun mengawasi sebab ia tetap bersangsi ithiong dan hangkun satu orang atau dua tiol tanya tanya pula sin lewat sesaat kenapa ingo tidak sadarkan diri tahukah kau sebabnya bagaimana kalau lehu memeriksanya hangkun menjadi bingung sebenarnya apa yang dipikirkan ialah segera kabur dengan membawa ingo supaya di lain tempat dapat ia ganggu kehormatannya nona itu sekarang si jago tua menanya demikian padanya buat kabur dengan begitu saja dia ragu-ragu dia memondong tubuh si nona tak nanti dia dapat lari cepat dan lolos dari tangannya si bajingan bagaimana sekarang di dalam keadaan sadar sejenak itu mendadak hangkun ingat halnya si nona adalah murid si bajingan maka inilah kebetulan bajingan itu dapat ia pengaruhi selama si nona belum ia bebaskan atau serahkan nona itu dapat digunakan sebagai alat mengancam gw atusin mau menghampiri ingo seperti katanya barusan hendak ia memeriksa kenapa murid itu berdiam saja tak bergerak tak sadar hangkun tak mau dengan mudah saja menyerahkan murid orang maka itu selagi si bajingan menghampiri dan sudah mendekati mendadak ia membentak tahan berdiri diam disitu sin heran hingga dia berdiri melengah setelah sadar dia mengawasi tajam kau kenapa tiyo laote tanyanya heran kenapa sikap ini hangkun bersikap dingin ketika dan menjawab dalam dunia kangong terdapat banyak sekali kecurangan karena itu aku harus berhati-hati demikian di dalam urusan kita ini inggo ini sahabatku dari itu lot yang kau perlu membuktikan dahulu bahwa dia benarlah muridmu apakah bukti lot yang gewe atusin mau berdiri menjublak mendengar pertanyaan itu tetapi cuma sejenak lantas timbul kemarahannya alis dan janggut kambing hutannya bangkit berdiri janggut itu bergoyang-goyang sendirinya dia pun mesti menahan hawa amarahnya kemudian lagi dia tertawa dingin kau menyebut diri sebagai sahabatnya inggo apakah buktinya dia balik bertanya hangkun tertawa ia mendongkol yang usahanya dirintangi ia lupa segala apa dia berdiam saja di tanganku itulah buktinya ia menjawab keras sikapnya mengejek dia bukan melulu sahabatku dia juga daging suguanku hektometer mukanya gewe atusin mau menjadi pucat dan dirusakin gusarnya bagaimana dapat imciurit mau mendidik murid begini bagus katanya sengit baik tiola ote seakrang hendak aku menyaksikan bagaimana kelicinanmu hendak aku mendapat bukti siapakah pemilik daging suguhan itu sembari berkata sinmo bertindak perlahan menghampiri si anak muda hangkun bingung tadi tadi ia cuma membuka mulut lebar saja lantas dia mengangkat tubuhnya ingo di bawah ke depan dadanya sembari berbuat begitu dia berkata nyaring jikal tiang maju lagi satu tindak maka aku akan membinasakan dahulu nyawanya ingo sembari mengancam itu dia bertindak mundur dia mau mundur ke dalam rimba untuk terus melarikan diri gw atusin mau tidak menghiraukan ancaman itu ia melihat orang mundur ia maju terus karena si anak muda mundur tindak demi tindak ia pun maju langkah demi langkah tak berani hangkun membuktikan ancamannya akan membinasakan si nona dia masih berat dia percaya kalau ingo mati tentu si bajingan tak mau sudah dengan begitu saja demikian dia dua orang itu dengan yang satu mundur yang lain maju walaupun dengan sangat akhirnya mereka masuk juga ke dalam rimba diantara banyak pepohonan ke dalam mana hangkun berniat lari menyelindung agar si jago tua sukar mengejarnya mendadak sin mau menghentikan langkahnya lantas dia kata dingin kau harus ketahui sifatku si orang tua seumurku belum pernah aku menerima ancaman atau paksaan apakah kau memikir menggunakan ingo sebagai manusia jaminan supaya aku tidak turun tangan terhadapmu hektometer kau keliru dengan begitu kau justru mencari mampusmu sendiri kau tahu atau tidak hangkun makin bingung jantungnya berdebaran tak tega dia membinasakan ingo dia juga tidak berani melakukannya dia menjadi serba salah tanpa merasa diarang kulpulasi nona dalam pelukannya tua bangka ini mengikuti aku belum juga dia mau turun tangan apakah yang dia pikirkan demikian tanyanya di dalam hatinya ah dia juga tentu cuma menggerta aku terus si anak muda mengasah otaknya kemudian ia mendapat satu akal maka ia lantas menanya Lotiang bagaimana Lotiang pikir kalau keadaan kita berdua berubah menjadi sebaliknya Lotiang menjadi aku dan aku menjadi Lotiang sinmo menjadi berpikir pula ia mengangguk dan kata seorang diri seorang muda dalam keadaan berbahaya pikirannya tidak kacau itulah pertanda dari orang yang bersemangat lantas ia mengusuti janggutnya dan mengawasi anak muda itu lalu lewat sekian lama dengan wajah menjadi sabar lagi ia kata perlahan kau letakkan dahulu inggo percaya lohu akan berbuat suatu kebaikan untuk dirimu jago tua ini mau menghargai orang yang bernyali besar karena itu kata-katanya itu mempunyai arti yang sebenarnya dia berniat merekoki jodoh muridnya dengan jodoh si pemuda dia belum tahu yang inggo adalah kekasihnya bupa tapi lain adalah niatnya haukun dia bukan mencintai inggo hanya dia ingin mendapatkan tubuh orang guna melampiaskan nasubirahinya lantas si anak muda tertawa dan tanya lu tiang kebaikan apa itu yang lu tiang hendak perbuat atas diriku dia pikir kalau ada kesempatannya janji si jago tua ini hendak dia memegangnya rat-rat gw atusin mau tertawa laote katanya yang merubah pula kere panggilannya laote telah lu melihat jelas segala tindak tandukmu di atas batu besar tadi itulah bagus sekali maka itu cobalah kau terka kebaikan apa hendak aku berikan terhadapmu puas hangkun mendengar suaranya si bajingan tua tapi dia bermain komedi dia menggeleng kepala sulit sulit loti yang sahutnya dekat teki loti yang sukar sekali untuk diterkanya aku minta lebih baik loti yang saja yang menjelaskannya sulitkah habis berkata begitu si anak muda menurunkan tubuhnya ingau untuk diberdirikan supaya si nona dapat berdiri tegak ia mengulurkan lengan kirinya guna menjaga tubuh orang ingau rapat kedua belah matanya dia berdiri menyender di tubuhnya si pemuda dengan caranya itu hangkun mau mengelab dobi gewe atus sinmo agar si bajangan menyangka nona itu lagi berdiri supaya dia dikira sudah meluluskan permintaan orang itu sinmo mengawasi dia mengangguk tiolau te katanya apakah dengan sesungguhnya hatimu yang kau mencintai ingau hangkun mengangguk ya sahutnya lo tiang mau apakah sinmo menatap dia menjawab lo hu berniat agar ingau belum sempat si jago tua melanjuti kata-katanya itu mendadak dari antara segunduk pohon rumput tampak mencelat keluarnya seorang anak muda yang terus lari ke arah gak hangkun pemuda si ga itu waspada dia melihat munculnya orang lekas-lekas dia memegangi tubuhnya ingau buat diajak menyingkir dari anak muda itu tapi si anak muda maju terus dengan sama cepatnya bahkan dia segera menyerang hangkun mengenali serangan itu serangan ngau heng ciyang lekas-lekas dia berkelit sekarang dia mengenali bupa maka dia berseru dengan tegurannya eh bupa kau berani kurang ajar ya dia sengaja menyebut keras-keras namanya anak muda tuh karena ada pula maksudnya yang supaya sin mau yang mencegah sepak terjang muridnya itu dia mau menunjukkan yang dia sabar luar biasa bahwa dia tak mau sembarang bertempur walaupun demikian hangkun tidak pernah menyangka yang segala gerak geriknya yang tadi dipergoki gw atau sin mau telah terlihat oleh bupa sebab muridnya si bajingan ini mengiringi gurunya dan bupa gusar sekali karena kekasihnya telah orang permainkan sebegitu jauh bupa terus bersembunyi di luar rimba ia mengintai dan melihat segala apa ia telah menyaksikan gerak-geriknya ingau ia pun menyaksikan sikap gurunya biarnya ia panas hati ia tetap mentaati pesan gurunya buat tidak semibarang muncul terus ia melihat dan mendengari paling akhir habislah sabarnya kapan ia dapat menerka maksudnya gurunya yang agaknya tertarik hati oleh si anak muda dan berniat merekoki jodohnya ingau dengan pemuda itu maka tanpa menanti guru itu menyatakan mau menyerahkan ingau ia lantas muncul dan terus menyerang hangkun si anak muda sigak berkelip ketika ia diserang pula kembali ia mengagus tubuhnya hal itu membuat kemurkaannya bupa meluap maka waktu dan menyerang buat ketiga kalinya dia sekalian menyiapkah top siam jarum beracun di tangan kirinya sampai di situ tak dapat hangkun berkelip terus terpaksa dia menangkis serangan orang hingga tangan mereka berdua bentrok keras justru kedua tangan beradu justru tangan kirinya bupa bergerak menyusul mana benda-benda halus dan berkeredepan menyambar ke arahnya hangkun melihat senjata rahasia itu dia tahu itulah mesti senjata beracun bukankah gewe atusin motukang membuat benda beracun maka itu supaya tidak berkelip untuk sia-sia belaka ia mengajukan tubuhnya inggoguna dijadikan semacam perisai jarum rahasia dari bupa dilepaskan bukan hanya satu kali itulah serangan berantai jarum pertama mengenai tubuhnya inggol segera menyusul yang kedua inilah tidak disangka hangkun dia baru kaget ketika ada senjata rahasia yang mengenakan bahu kanannya dimana nancap sampai empat atau lima batang jarum aduh dia berteriak disebabkan rasa nyeri menyusul mana bahunya itu bagaikan beku karena kesemutan dan nyerinya menyusul itu tangan kanannya bupa pun tiba karena dia ini tidak berhenti sampai disitu saja dengan bahu kanannya terkena jarum rahasia tidak dapat hangkun menggunakan tangannya itu buat menangkis memelah diri terpaksa ia mengajukan pula tubuhnya inggol yang ia masih belum mau melepaskannya kali ini bupa berlaku cerdik melihat tubuh kekasihnya diajukan dia membatalkan serangannya yang hebat itu ia mengubahnya dengan serangan lainnya kalau serangan yang pertama menuruti ilmu engkau heng chiang yang belakangan satu jurus dari kim liok chi tangan menawan agak maka juga hanya di dalam sedetik inggau sudah pindah ke dalam rangkulannya hampir pemuda itu menangis menyaksikan kekasihnya pingsan bagaikan tidur nyenyak lekas lekas ia menyuapi obat pemuna racunnya setelah itu menyusul tepukannya pada jalan darah si nona buat menyadarkannya lewat sesaat mendadak ingo mengeluarkan suara tertahan terus dia membuka matanya maka dia lantas melihat yang tubuhnya berada dalam pelukan kekasihnya kakak panggilnya lemah seperti berbisik dengan sikap sangat menyayangi bupat tanya adik apa yang kau masih rasakan pada tubuhmu ingo menggeleng kepala terus ia memejamkan pula matanya sebagai gantinya air matanya terus meleleh keluar ia menangis terisak isak perlahan sampai di situ bupa mencabuti jarum rahasianya dari tubuhnya kekasihnya itu bahaya sudah tidak ada lagi karena obatnya sudah bekerja menolak dan membasmi racunnya bahkan lekas juga si nona pulih tenaganya hingga ia bisa berbangkit akan bangun berdiri seperti sedia kalah ia melirik pada kakak seperguruannya seraya bertanya kakak kau mengawasi saja padaku kenapakah bupa menatap terus dia menghela nafas adik kau tak tahukah bagaimana bahayanya keadaanmu barusan dia balik bertanya inggau menggigit bibinya ia tunduk mukanya pun berubah merah sampai ke telinganya lagi-lagi ia melirik si anak muda bupa tetap mengawasi maka itu sinar empat meti mereka beradu satu dengan lain sinar meti itu jauh lebih berarti daripada kata-kata mereka tiba-tiba mereka berdua itu dikejutkan oleh satu suara merintih lantas keduanya menoleh ke arah dari mana suara itu datang maka mereka menoleh ke arah dari mana suara itu datang maka mereka melihat si anak muda yang lagi rebah di tanah dia kenapakah tanya ingau kaget lalu tubuhnya mau lompat menghampiri bupa menarik bajunya si nona adik masih mau melihatnya tanya dialah seorang hina jenis suara itu bernada menyesali dan beriring hati ingau menatap anak muda itu kakak tanyanya kenapa kakak menghina orang kenapa kakak agaknya sangat membenci pemuda itu bupa membuka matanya lebar lebar dari mulutnya terdengar suara tawar hektometer kau tak tahu adikku sahutnya kemudian hampir saja kau bercelaka di tangannya sebab lenyapnya kesucian dirimu bupa bicara terus menuturkan apa yang ia saksikan perihal gerak geriknya si anak muda yang mau merusak kehormatannya si nona mukanya ingau menjadi merah hatinya pun memukul keras diluar dugaannya segala perbuatannya segala gerak geriknya sendiri telah terlihat gelurunya serta kakak seperguruannya itu bupa melihat kekasih itu malu sekali lantas ia menghibur tak usah kau bersusah hati adik dia pun telah seperti selaruh di antara api jiwanya tinggal sekali hembusan saja ingau mengawasi kakak seperguruan itu dengan matanya dibuka lebar kakak tanyanya apakah dia tak sanggup melawan kakak dan telah terluka parah bupa tertawa agaknya dia puas dia terkena beberapa batang jarum beracun sahutnya dia bersuara itu tentu disebabkan racunnya jarum sedang bekerja sinona tampak kurang puas matanya berkesip beberapa kali kakak tahukah kakak siapa dia itu kemudian dia tanya bupa melihat sikapnya sinona ia merasa tak enak hati ia pun berpikir aneh adik ini dari ancaman maut aku menolongnya tak juga dia mengaturkan terima kasih padaku kenapa dia justru prihatin terhadap manusia rendah itu tapi dia toh menjawab kekasihnya itu kau tahu dia siapa adikku demikian tanyanya dialah gak kakak kun murid menolongnya im him dan dia tampan tetapi hatinya busuk seperti racun eh kakak si nona menyela kata-kata orang kakak gaulah seorang laki-laki sejati kenapa kau bicara seperti perilakunya seorang wanita bupa tertawa terpaksa itulah hal yang harus ditanyakan kepada kau sendiri adik sahutnya lalu ia mengangkat kepalanya dan menarik nafas perlahan Ingo tertawa. Ah, kakak kau aneh katanya, manis. Kakak, kau jenaka, kau pun harus dikasihani tapi si anak muda kata sungguh-sungguh, adik, hatimu telah berubah. Kau telah melupakan hari kita dulu-dulu Ingo tertawa terus sampai terpingkal-pingkal. Kemudian ia mendelik pada si pria. Tolol katanya keras. Jangan jadi Tolol. Jangan kau memikir terlalu banyak. Apakahkah sangka aku Ingo seorang wanita yang muda berubah hatinya bupa memperlihatkan wajah dingin, sebisa-bisa ia mengendalikan hatinya yang panas. Kata dia, adik, suaramu manis didengarnya, tetapi hatimu, tiba-tiba ia berhenti di tengah jalan. Ingo tertarik kata-kata pemuda itu, lenyap tawanya. Sebaliknya, dengan jari tangannya ia menekan dahi orang, sembari menggertak gigi ia kata, siapa suruh apa yang kau katakan, kau anggap seperti tidak ada, kapan aku berbuat demikian, adik? Tian menjadi saksinya, tapi cobalah kau pikir-pikir kata si nona. Bupa berdiam, otaknya bekerja. Akhirnya ia kata, adik, jangan kau bergurau pula padaku. Asal hatimu tidak berubah, bersedia aku andia kata kau menitahkan aku naik ke langit atau masuk ke dalam tanah si nona mengawasi. Aku bukannya mau menyuruh kau naik ke langit atau masuk ke dalam bumi katanya manja. Buat apa melakukan sesuatu sesukar itu? Asal kau buktikan kata-katamu dan memberi itu suatu wujud, itu sudah cukup. Itu saja akan menjadi tanda kasihmu padaku bupa mencekal keras tangan si nona. Dia nampaknya bingung, hatinya tegang. Jangan main teka teki, adik, katanya perlahan. Tak dapat aku menerkanya. Coba kau memberikan penjelasan padaku, inggau menatap muka orang, terus dia tertawa. Itulah musuhnya Tiongit Hiong katanya kemudian. Kalau kau benar mencintai aku, kenapa kau melupakan itu mendengar itu, barulah bupa sadar. Dahulu pernah satu kali, selagi keduanya berlatih silat, mereka berjanji buat nanti sehidup semati. Dan ketika itu inggau sembari bergurau mengasih tau si anak muda kalau dia sudah memiliki kepandayan sebagai Tiongit Hiong dan dapat mengalahkan pemuda si Tiongit Hiong itu, baru ia, si pemudi, sudi menyerahkan diri pada si pemuda, buat mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Bupa telah memberikan janjinya, hanya kemudian, dia telah melupakan itu sampai sekarang dia ditegur seng kekasih. Satu hal harus dijelaskan, bupa dan Ingo belum pernah merantau. Maka itu tentang namanya Tiongit Hiong mereka cuma mendengar orang buat sebutan, orangnya sendiri belum pernah mereka menemui atau melihatnya. Laginya, tanpa sebabmu sabab, tak ada alasannya buat bupa mencari Tiong guna mengadu kepandayan kecuali dia mencari alasan yang dibikin-bikin. Siapa tahu sekarang, si adik ingin dia membuktikan janjinya itu. Dan justru ditimbulkan di saat si nona habis bertemu dengan Tiongit Hiong palsu. Bupa tahu benar tabiatnya seng adik seperguruan yang keras dan sukar buat ditundukan. Tapi dia pun cerdas. Justru hangkun merintih itu, justru dia mendapat suatu akal. Sampai jumpa.